promosi yang tepat. Promosi kalau enggak tepat akhirnya sia-sia. Bagaimana promosi yang tepat? Kita harus mempromosikan kepada orang yang kira-kira membutuhkan. Bagaimana kita mengetahui kira-kira orang itu membutuhkan? Nah tentunya dengan bijaksana kita. Tidak mungkin kita itu akan mempromosikan busana di lokasi atau di daerah yang masih memikirkan untuk makan hari ini dipikirkan hari ini. Tidak mungkin kita akan mempromosikan di situ. Kita akan mempromosikan secara tepat dan bijaksana. Yang ketiga kita itu mendapatkan penjelasan detil mengenai pasar. Apakah pasarnya dalam negeri, luar negeri? Itu harus jelas. Siapa pasar kita? Kalau pasar enggak jelas itu bisnis kita juga sulit untuk berkembang. Kemudian mengetahui cara memasarkan. Bagaimana cara memasarkan? Kalau sekarang ini media sosial sangat memungkinkan untuk memasarkan apapun itu. Jadi medianya apa yang akan kita pakai? Kita menggunakan medsos atau kita masih menunggu pelanggan itu. Kemudian menggali ide, tadi sudah disampaikan. Ide yang sudah ada itu mesti kita gali terus. Ide kita sudah jelas kita akan mengembangkan etnik Indonesia. Etnik Sumatera Utara. Harus kita gali terus? Kemudian kita menggalinya dengan memanfaatkan internet, melihat-lihat model yang sedang berkembang. Kemudian caranya juga kita bisa bergabung dengan komunitas bisnis. Kemudian kita mungkin menghadiri pameran kewirausahaan di bidang busana. Bagaimana orang memasarkan? Bagaimana orang menawarkan? Itu timbul ide kita di situ. Kemudian kita berdiskusi dengan para pelaku usaha. Ini narasumber kita pelaku, satu pelaku itu kita berdiskusi dengan beliau. Berbeda ya. Akademisi dengan pelaku itu berbeda. Sehingga dengan kita berdiskusi itu akan membuka ide. Ide saudara akan terbuka. Nah kemudian kita mengetes atau menghitung bisnis itu menentukan penjualan minimal, menentukan harga pokok, menentukan penyusutan alat, kemudian harga bersaing tetapi tetap untung. Tadi saya katakan bisnis di bidang busana tidak pernah rugi. Tidak akan pernah rugi. Pasti untung. Makanya itu peminatnya sekarang lebih banyak ini, lebih besar ini. Sekarang kita kan sudah menerima ini mahasiswa jalur senam PTN yang tetap busana itu lebih banyak dari tetap boga. Padahal kalau kita lihat mestinya tetap boga yang lebih banyak gitu. Tapi kenyataannya seperti itu. Nah sehingga kami kaget juga kenapa gitu. Nah ini merupakan suatu kebanggaan bagi kita bahwa bisnis di bidang busana itu memang menjanjikan dan banyak peminatnya. Nah kemudian mempertajam sistem operasional, sistem yang mengatur sumber daya. Kita tidak bisa sendiri kalau berbisnis. Untuk itu jangan pernah mengecewakan teman ketika kita kuliah. Mana tahu nanti dia berhasil, dia ingat dengan kita. Untuk duduk kayak gini semua orang tua. Jadi jangan tinggalkan kesan tidak baik dimanapun saudara berada. Ini kepada mahasiswa ya yang harus kita pikirkan juga. Kalau kita berbisnis banyak teman itu akan lebih menguntungkan. Sangat menguntungkan kalau banyak teman. Nah kemudian mengenali pesaing. Mengenal pesaing ini memang merupakan sebuah usaha untuk mengidentifikasi ancaman. Kita harus mengenali pesaing. Kemudian memonitor strategi media sosial yang dilakukan pesaing. Nah itu tips yang mungkin bisa Anda lakukan untuk kita melakukan rencana bisnis di bidang usana. Nah sekarang kita berbicara etnik. Kalau etnik memang spesifik ya. Sekelompok masyarakat atau sekelompok orang yang memang dia itu terdiri dari memiliki kelompok masyarakat tertentu. Atau kelompok etnik tertentu. Nah makanya kita harus masuk di situ. Kemudian budaya. Kalau budaya memang ini keinginan atau perilaku yang diturunkan dan diajarkan. Dan budaya itu harus disosialisasikan atau supaya tetap diikuti oleh generasi berikutnya. Sering skripsi dibuat kenapa pengen mengangkat judul ini. Karena udah pudar bu. Budayanya udah pudar. Udah nggak ada yang tahu lagi tentang ini. Tentang busana pengantin ini. Udah nggak tahu lagi bu. Nah gitu. Jadi sebenarnya budaya itu memang harus dibudayakan. Harus diterapkan setiap saat supaya tidak pudar. Harus diturunkan terus ke generasi berikutnya. Budaya dan kebudayaan ini agak apa. Kebudayaan itu lebih kompleks ya. Hasil penelitian di Sumatera Barat. Wisatawan itu datang ke Padang. Itu karena budayanya. Karena budayanya gitu. Jadi bukan lagi karena keindahan alam. Tetapi yang nomor satu itu karena budaya. Jadi ini tema yang luar biasa. Mudah-mudahan di Medan juga. Budaya itu sekarang merupakan incaran dari wisatawan asing. Karena dia pengen. Seperti di Sumatera Barat. Itu di Padang Pariaman. Pestanya itu di atas talam besar. Yang pengantinnya. Kemudian dilempari di situ uang. Yang dari tamu-tamu. Kado-kadonya. Kemudian yang mempelainya itu dijemput. Itu budaya yang luar biasa. Yang pengen dikenali oleh masyarakat luar. Nah padahal di Sumatera Barat itu dianggap. Wah ini laki-laki dijual gitu. Tetapi itu menarik bagi orang asing. Nah jadi budaya apapun di daerah kita. Mari kita jaga. Kita lestarikan. Kita sampaikan kepada. Kalau perlu ini mahasiswa tulis itu. Budaya ini apa. Sehingga nanti itu menjadi catatan bagi anak cucu. Dari daerah masing-masing. Sehingga dia bisa membaca. Oh ini. Budayanya seperti ini. Jadi tidak pudar seperti. Sekarang kan kita. Oh ini udah pudar. Ini kita gak bisa lagi. Sehingga kita menggali lagi gitu. Jadi sekarang kita. Sebagai mahasiswa. Budaya itu kita pelihara. Dan kita jaga. Sudah sebaik-baiknya. Kalau kita berbicara. Kekayaan budaya Indonesia. Ini saya buat gambarnya ini. Ini memang busananya macam-macam ya. Ini mencirikan. Busana daerah masing-masing. Busana daerah masing-masing. Dengan melihat busana ini. Orang tahu. Oh ini Medan. Oh ini Sumatera Utara. Ini Sumatera Barat. Ini Bali. Ini Aceh. Orang bisa melihat. Bagaimana. Budaya Indonesia. Kekayaan budaya Indonesia. Ini tidak kita ragukan lagi. Bagaimana. Tetapi. Budaya Indonesia itu. Bukan hanya di busana. Tetapi juga di bahasa. Kita harus bangga sebenarnya. Memakai bahasa daerah kita masing-masing. Dan sekarang sudah ada ketika kita seminar internasional. Kita boleh berbahasa Indonesia. Kalau dulu kan kita harus berbahasa Inggris terus. Berbahasa Inggris terus gitu. Tetapi sekarang bahasa Indonesia juga sudah diangkat menjadi bahasa yang harus dimengerti juga secara internasional. Jadi kita harus bangga itu. Bahasa kita. Budaya kita. Rasuku. Adat istiadat. Itu harus kita jaga. Tetapi hari ini kita hanya membicarakan busana. Tetapi Indonesia itu memang kaya budaya. Kemudian budaya memang mengandung ciri khas yang unik dan nilai penting dari berbagai wilayah. Masing-masing wilayah menggunakan bahasa budaya tersendiri. Kemudian uragaman budaya menjadi identitas. Menterah Barat bajunya baju kurwang basiba. Nah itu si Halimul Bahri tahu betul itu. Sehingga untuk anak-anak SMK, SLPA, SMP itu pakai baju kurwang basiba. Itu budaya yang sudah baik. Sebentar ibu. Iya. Jadi walaupun kemarin itu di Sumatera Barat ada yang permasalahannya menganggap wajib berbaju kurung di hari Jumat Nah itu kan menjadi permasalahan nasional jadinya, tetapi kita tetap menjaga budaya kita Kemudian kita juga harus dengan budaya Indonesia kita bisa meningkatkan perekonomian Indonesia Jadi judul atau tema seminar nasional hari ini kita angkat itu, kita jadikan itu untuk meningkatkan perekonomian Indonesia Sebenarnya kalau kita jujur, apapun yang kita lakukan adalah untuk meningkatkan perekonomian Kegiatan hari ini kenapa? Supaya mahasiswa begitu tamat nanti dia bisa berwirausaha Karena tidak mungkin, walaupun prodi pendidikan kita tidak bisa mengandalkan semuanya akan bisa jadi guru Walaupun pada tahun ini guru akan diterima besar-besaran Tetapi kan belum tentu prodi pendidikan tetap usaha saja yang akan diterima Makanya kita lebih baik membantu pemerintah untuk mengurangi pengangguran dengan berwirausaha Dengan tujuannya membantu untuk meningkatkan perekonomian Indonesia Bagaimana caranya berwirausaha lulusan 100 orang Masing-masing berwirausaha merekrut satu orang Itu sudah 100 orang yang teratasi menjadi penganggur Baru satu orang yang kita angkat Apalagi kalau tiga orang Orang busana ini sangat memungkinkan untuk membantu pemerintah untuk mengurangi pengangguran Sangat berpotensi sekali Dan kemudian budaya Indonesia merupakan identitas bangsa Ini sudah pasti Kita orang Indonesia marah luar biasa ketika batik dianggap budaya lain Terima kasih 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 yang terakhir, yang terakhir ini. Jadi sebagai orang yang akan berbisnis itu yang paling, ini 10 faktor sukses yang diutamakan sekarang itu bukan hanya skill saja, tetapi jujur. Jujur ya, jujur. Ini memang tidak bisa kita pungkiri. Jujur, disiplin, itu nomor satu dan nomor dua. Sementara skillnya, good interpersonal skillnya itu nomor urut tiga. Kemudian bekerja lebih keras lagi nomor urut empat, mencintai apa yang dikerjakan nomor urut lima. Dan kemudian perlu juga kita ketahui bahwa technical skill hanya menentukan kesuksesan dalam bekerja itu sebanyak 15 persen, soft skill sebanyak 85 persen. Nah, ini semoga jadi perhatian dan kita juga harus mengetahui bahwa perubahan skill itu akan membuat kita sukses di dalam berwirausaha. Ini perubahan, sembilan perubahan skill baru ini, ini mungkin bisa kompleks problem solving ini memang keterampilan pemecahan masalah yang kompleks, bukan yang biasa-biasa saja, tetapi yang luar biasa. Jadi mohon maaf atas segala kekurangannya, ini yang harus kita pahami bersama adik-adik mahasiswa, bahwa faktor sukses dalam pekerjaan termasuk berwirausaha ditentukan oleh soft skill sebanyak 85 persen dan teknikal skill sebanyak 15 persen. Sekian saja, Bila Itaufid Al-Hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu atas materinya yang sangat luar biasa. Selanjutnya kita akan masuk kepada pemaparan materi yang kedua, yaitu merupakan Kepala Prodi Pendidikan Tata Busana Departemen PKK-FPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Lahir di Sukabumi 10 Januari 1971 dan riwayat pendidikan S1 ditumpuk di jurusan Pendidikan Tata Busana EPTK IKIP Bandung, S2 Magister Ilmu Desain Fakultas Seni Rupa dan Institut Teknologi Bandung, program doktoral pada Prodi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Sekolah Paskasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. Kemudian dengan penghargaan yang pernah diterima, juara 2 tingkat nasional Lomba Desain Busana Tahun Lingkungan Hidup, juara 1 saimbara penulisan naskah buku pengayaan, kelompok naskah pengayaan keterampilan, profesional SMA, SMA, SMK, dan MAK tingkat nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Langsung saja kita sambut, inilah dia Ibu Dr. Win-Win Wiana MDS di persiapan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya cukup jelas, Mbak? Ya, berjelas. Terima kasih. Puji dan syukur, mari kita panjakan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan berkah dan nikmat untuk kita bisa bersilaturahim pada kesempatan yang berbahagia ini dalam acara webinar fashion bisnis yang diselangkang oleh Prodi Pendidikan Tata Busana, jurusan PKK, Fakultas Teknik Uni Pestah Negeri Medan. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dekan Fakultas Teknik Uni Med, Bapak Profesor Dr. Harun Sitompo MDS, kemudian kepada Ibu Ketua Jurusan PKK, Ft. Uni Med, Profesor Dr. Dina Ampera MPD, juga kepada Ketua Prodi Pendidikan Tata Busana, Ibu Dr. Fariha MPD. yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa berbagi, memberikan sedikit pengalaman saya untuk berbagi pada kita semua, khususnya dalam bidang desain, yang nanti akan dikaitkan dengan bisnis fashion, kemudian selanjutnya juga akan kita kaitkan bagaimana desain itu nanti akan mengeksplorasi aspek-aspek etnik, khususnya yang ada di Indonesia. Barangkali saya izin skesrin. Bisa terlihat? Terlihat dengan jelas. Terima kasih. Oke, di sini saya akan membawakan materi tentang peran desain dalam bisnis fashion. Sebelum saya membahas bagaimana bisnis fashion kaitannya dengan aspek desain, kita lihat dulu barangkali bahwa terminologi dari desain itu sangat banyak. Mengapa sangat banyak? Karena pada dasarnya suatu proses desain itu memiliki interpretasi dan pengertian yang berbeda-beda. Waktu saya masih SMA, itu saya koneksi pemikiran saya tentang desain itu adalah desain busana. Karena pada waktu itu tahun 1989 kelihatannya profesi ini luar biasa ya. Seorang fashion designer itu seorang selebritis. Seorang aktor, penyanyi, dan sebagainya. Saking pada waktu itu sangat-sangat bagusnya profesi fashion designer itu. Jadi pemikiran saya tentang desain waktu itu adalah desain busana. Nah, hanya pemikiran tersebut ternyata berubah 180 derajat ketika saya memasuki universitas. Ternyata bidang desain itu melingkupi berbagai macam aspek kehidupan manusia. Bahkan ketika kita bangun tidur, kita memikirkan sesuatu, itu oleh bidang tertentu itu dikatakan sebagai desain. Sehingga semua bidang, semua bidang itu juga memiliki hak untuk memakai kata desain itu sebagai bagian dari keilmuan. Nah, salah satu aktivitas yang terkoneksi kuat dengan proses desain adalah bisnis fashion. Khususnya yang menunjang pada proses produksi. Jadi, selain dari proses produksi, itu juga ada proses-proses lain dalam satu bisnis fashion itu yang memang mengelaborasi atau memanfaatkan aktivitas desain. Tapi memang yang paling terkoneksi itu adalah pada proses produksi. Baik, sebelum kita masuk pada pembahasan yang terkait dengan tema bahwa ini akan ada kaitannya dengan bisnis fashion etnik, kita lihat dulu sebetulnya jenis-jenis busan, jenis-jenis bisnis fashion itu apa. Sebagai, mungkin di komunitas tata busana ini sudah tidak asing ya, tapi mari kita lihat bagaimana koneksinya usaha-usaha tersebut dengan bidang desain. Yang pertama, ini yang mungkin paling sederhana dalam hal sistem, dalam hal proses adalah modiste. dan nanti ada peningkatan sedikit itu atelier, ini berdasarkan beberapa berdasarkan beberapa teori. Jadi modiste adalah jenis usaha menjahit yang fokus dalam membuat busana wanita. Itu secara teori seperti itu, tapi pada kenyataannya modiste dan atelier ini juga sekarang sudah membuat busana pria, begitu, hanya kebanyakan mereka memproduksi busana wanita. Nah, apa kaitannya? Jadi, membuat busana wanita atau busana pria tersebut itu by order. Jadi, meet to order seperti itu. Jadi, memang orang biasanya datang ke tempat usaha itu, kemudian memesan busana tersebut. Nanti ada lagi yang misalnya tidak by order itu, beda lagi namanya tidak kita sebut sebagai modiste atau atelier. Kaitannya dengan desain, bahwa desain yang digunakan sebagai panduan produksi atau pembuatannya, pada umumnya berupa gambar sketsa dengan detail yang sederhana. Jadi, ketika di teori desain itu ada yang namanya sketsa desain, nah, sketsa desain ini banyak dipergunakan, banyak dimanfaatkan untuk menunjang proses pembuatan usaha modiste dan atelier. Bentuknya juga tidak terlalu spesifik, tidak terlalu terstandar. Jadi, bagaimana orang yang membuat nanti dengan detail-detail dan keterangan-keterangan yang mungkin hanya cukup dimengerti oleh yang membuatnya seperti itu. jenis bisnis, bus fashion yang lain itu adalah tailor. Nah, tailor ini pada umumnya itu di apa, jenis produk yang dihasilkannya itu adalah busanap ya dengan kualifikasi tailor gitu ya, seperti jas, mungkin ya nanti juga ada blazer, kemudian busana-busana jenis safari, celana panjang yang sifatnya biasanya itu busana formal. Nah, ini juga sama, jadi proses pembuatannya atau proses produksinya itu meet-to-order, memproduksi berdasarkan pesanan. Nah, hanya berbeda dengan tadi modiste, biasanya pada jenis usaha tailor ini tidak dibuat secara spesifik gambar. Biasanya usaha tailor ini menyediakan buku, buku yang berisi tentang model-model dari jas yang akan dibuat. Jadi, karena biasanya jas itu atau jas atau baju-baju resmi itu sudah sangat, apa ya, modelnya itu sudah spesifik, sudah terstandar begitu ya. Nanti paling, kalaupun ada variasi, barangkali sedikit dikeras, sedikit di saku, sedikit di bagian bukaan, mungkin ada double breeze atau ada bukaan kancing satu, seperti itu ya. Jadi, ini biasanya seorang pengelola tailor tidak membuat desain secara langsung, tapi melihat panduan dari buku mode blood yang disediakan. walaupun mungkin untuk pesanan khusus, mereka juga sering membuat, misalnya ketika pada bagian kerah itu ada aplikasi atau ada modifikasi-modifikasi yang secara spesifik, mereka membuatnya juga. Hanya pada umumnya menggunakan buku model yang sudah tersedia. kemudian butik. Butik merupakan toko yang menjual pakaian. Di sini, biasanya pakaiannya itu lengkap dengan aksesoris dan milineris. Jadi, pada umumnya, pada umumnya, butik ini dia sudah memiliki stok produk busana yang akan dijual. namun pada kesempatan, pada apa, namun juga butik ini juga dia menyediakan layanan untuk konsultasi. Misalnya, ada pelanggan yang sudah memanfaat, sudah menggunakan produknya itu secara terus menerus, secara kontinu, biasanya mereka juga menyediakan layanan untuk pembuatan custom. seperti itu. Jadi, custom itu juga nanti buy order. Tapi, di butik ini, mereka menjual juga stok untuk pakaian jadi, seperti itu. Nah, bedanya butik dengan kualitas produk atau kualitas jenis usaha yang lain, itu biasanya butik itu memiliki kualitas produk yang lebih tinggi. baik itu dari segi pemilihan bahan, kemudian juga dari segi proses pembuatannya. Dan biasanya butik ini juga mengusung apa, mengusung dari brand, mengusung brand dari desainer biasanya ya. Dengan kualitas yang menengah sampai atas, itu biasanya seorang desainer eksis dalam mengembangkan bisnis butik ini. Kalau kita lihat kaitannya dengan desain yang dikembangkan pada usaha butik ini, itu biasanya desain yang dimunculkan itu memiliki memiliki aspek yang prestis. Memiliki aspek prestis, sehingga ketika seorang konsumen kemudian difasilitasi untuk dibuatkan gambar oleh desainer tersebut, itu dia memiliki satu value, memiliki satu nilai kepuasan yang lebih besar. dan itu salah satunya muncul juga dari desain yang dibuat oleh desainer butik tersebut. Di sini kita lihat ada contoh, ini adalah Valentino yang membuat desain busana pengantin melalui butiknya. Kita lihat lagi ada beberapa contoh. Nah ini yang bagian kiri itu, yang bagian kiri itu adalah desainnya Ivan Gunawan ketika beliau membuatkan desain untuk pernikahan ayu ting-ting gosipnya begitu ya. Nah jangan kita perpanjang gosipnya, kita lanjut saja pada desain yang sebelah, ini adalah desain busana etnik ya, desain busana yang mengelaborasi batik dan kain-kain tradisional salah seorang desainer, kemudian yang sebelah juga ini busana etik dengan modifikasi kebaya. Jadi ketiga orang ini mereka memiliki butik yang eksis dengan nama mereka sebagai desainer. Kemudian yang selanjutnya itu jenis bisnis fashion Utskutur 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 ini itu jenisnya adibusana ini lebih kualifikasinya itu lebih tinggi dibanding dengan butik jadi disini dan tidak tidak banyak di dunia ini yang memiliki usaha jenis ini jadi mereka memang bisa mengembangkan jenis bisnis ini melalui berbagai proses sehingga mereka bisa eksis disini jadi usaha ini mengutamakan pada detil potongan yang fit dengan badan indah dan mentik beratkan juga pada detail desain dengan menggunakan bahan berkualitas tinggi dan mutu jahitan yang sangat bagus sehingga nanti visualisasinya juga akan sangat berbeda dengan jenis-jenis busana yang dihasilkan oleh bisnis fashion yang lain nah Utskutur biasanya dipimpin oleh seorang perancang busana yang sudah sangat kawakan kalau di Indonesia ini ada Peter C kemudian Haridarsono anak AVMT itu termasuk juga diklasifikasikan kepada Utskutur kemudian yang sudah sangat terkenal itu Christian Dior Pierre Cardang dan Hanemori dari Jepang sejauh ini kita belum melihat lagi gebrakan dari oh ini ada yang baru itu Exaferio yang baru kemudian ada beberapa lagi yang memang karya-karyanya sangat mendunia dan banyak digunakan oleh kalangan-kalangan dengan kualifikasi atas begitu jadi ini sudah tidak lagi ada menengah atas tapi memang atas juga yang paling atas yang di sebelah ini adalah desain karya Christian Dior itu sekitar tahun 1950-an jadi pada akhirnya gambar-gambar yang dibuat pada level usaha ini itu akan menjadi satu identitas menjadi satu apa satu brand yang nanti ketika orang melihatnya itu menjadi satu jaminan menjadi satu jaminan dari kualitas yang akan didapatkan ketika membeli busana tersebut nah kita lihat ini ada beberapa contoh ini Hanae Mori yang membuat desain ini nah desain ini itu diposting dalam satu magazine pada waktu itu dalam satu majalah dan ini menjadi trending topik pada masa tersebut karena memang usaha busana juga pada saat itu belum begitu banyak seperti sekarang jadi kemudian ini karya Pierre Kardang kelihatannya memang sederhana modelnya tapi disini yang yang dititik beratkan adalah kualitas bahan dan kualitas dari jahitannya nah setiap pemunculan dari produk pada waktu tertentu itu desainnya itu akan menjadi satu hal yang trending topik satu hal yang dibicarakan dan diliput oleh media masa fashion dan kemudian juga dianalisis atau direport seperti itu nah yang sebelah kanan itu karya Tex Saferio sekarang mungkin sedang sedang berjaya gitu ya di dunia nah masuk ke jenis bisnis fashion dengan kualifikasi mass product kalau yang tadi beberapa contoh jenis bisnis yang saya kemukan terdahulu itu memproduksi busana customized nah kita lihat dua contoh nanti ada jenis busana dengan kualifikasi mass product yang pertama itu konveksi konveksi adalah usaha bidang busana konveksi adalah usaha bidang busana jadi secara massal nanti juga ada garment industri garment atau apparel industri itu juga membuat massal hanya disini yang akan membedakannya adalah dari pangsa pasar dari kualitas dari level pemasarannya bahwa konveksi ini adalah memproduksi busana dengan jumlah yang cukup banyak hanya bahwa konveksi ini dibuat pada segmen home industri dulu saya waktu sudah agak lama saya sering berkunjung ke satu wilayah di Bandung di Kabupaten Bandung itu satu RT-nya itu memang merupakan program pemerintah untuk pemberdayaan ibu-ibu di situ jadi satu RT-nya itu di diberi gitu ya disuplai mesin jahit kemudian mereka dalam waktu tertentu mengerjakan jenis konveksi ini nah sehingga nanti itu akan menjadi apa menjadi apa ya lahan usaha lahan usaha bagi RT tersebut begitu nah saya lihat disitu memang judulnya juga konveksi bahwa peralatan yang dipergunakan itu tidak terstandar juga tidak apa tidak canggih begitu ya tapi dengan alat yang seadanya itu bisa dihasilkan busana-busana yang siap mereka jual sebagai lahan usaha dan seperti yang tadi ibu dekan katakan bahwa ujung-ujungnya memang itu adalah untuk kesejahteraan dan saya lihat memang pada waktu itu tingkat kesejahteraan warga disitu terutama melalui ibu-ibu itu cukup meningkat nah produk yang dibuat oleh unsa konveksi ini biasanya untuk pangsa pasar menengah bahkan sampai bawah begitu jadi yang dijual di pasar kemudian di tempat-tempat yang memang punya daya jual yang tinggi mereka memasarkannya ke memasarkannya ke sana begitu desain pada jenis usaha ini biasanya tidak kalau tempat saya kunjungi itu bahkan tidak menggunakan desain mereka mengambil contoh busana jadi kemudian diduplikasi seperti itu tapi barangkali nanti di tempat-tempat lain itu bisa berbeda kondisinya mungkin juga ada konveksi yang sudah mungkin semi-garment gitu ya alat-alatnya sudah sedikit lebih canggih barangkali ya dengan konsep produksi juga yang sudah lebih terstruktur nah itu bisa mungkin masuknya pada level menengah seperti itu hanya pada umumnya konveksi ini biasanya membuat busana-busana masal dengan kualifikasi menengah sampai bawah seperti itu baik nah ini usaha Garmen saya katakan tadi bahwa ini Garmen dengan konveksi ini memiliki kualifikasi sama pada jumlah produksi yaitu masal yang membedakannya adalah bahwa Garmen itu biasanya oplah 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 itu untuk majalah jumlah produksi yang dihasilkan itu biasanya jauh lebih besar kemudian dengan pemasaran biasanya menengah atas sampai atas begitu sehingga nanti akan berkonsekuensi pada sarana yang digunakan untuk produksi bahwa setiap setiap peralatan manufaktur yang digunakan itu terstandarisasi nanti tergantung kalau misalnya Garmen nya itu levelnya nasional berarti mungkin di Indonesia itu SII seperti itu kemudian kalau levelnya internasional itu ada standarisasi khusus yang mengatur pada penggunaan peralatan manufakturnya nah desain pada segmen usaha ini memiliki peran yang strategis karena desain yang dibuat itu ternyata menjadi acuan pada tiap proses-proses di dalam pembuatan produk tersebut jadi tidak hanya pada proses produksi tapi juga pada proses negosiasi dan juga pada proses pemasaran ini ada beberapa jenis desain yang dipergunakan pada industri garment tersebut ya mari kita lihat nah yang pertama jenis gambar yang pertama yang digunakan pada industri garment itu adalah jenis presentation drawing presentation drawing adalah desain model busana yang digunakan untuk mempresentasikan produk yang akan diproduksi jadi kalau di industri garment itu tidak secara otomatis begitu ya jika ada gambar langsung diproduksi ini prosesnya itu agak sedikit alot begitu ya jadi ada beberapa proses presentasi yang dilakukan oleh desainer pada beberapa pihak yang terkait dengan pengambilan keputusan bahwa suatu desain itu akan diproduksi atau tidak nah visualisasi dari presentation drawing ini juga tidak tidak baku begitu setiap industri memiliki format yang berbeda-beda sehingga barangkali ketika nanti saya memperlihatkan beberapa contoh dan itu mungkin ada ibu-ibu saudara-saudara sekalian yang pernah melihat dari pihak lain dan itu berbeda itu tidak apa-apa karena memang setiap industri garment itu biasanya menggunakan format yang berbeda-beda tapi barangkali ada beberapa aspek yang memang harus dimasukkan dalam format presentation drawing ini itu adalah pertama gambar itu dibuat lengkap dengan detail-detail yang jelas sehingga nanti para pengambil keputusan itu bisa melihat seperti apa bentuk dari desain yang nanti akan diproduksi tersebut seperti itu baik ibu mohon izin untuk pemaparan materinya tinggal sedikit lagi oh iya mangga nah ini contohnya jadi disini ada ada gambar model ada deskripsi juga ada contoh kayu oke yang kedua adalah presentation drawing ini gambar yang digunakan untuk memandu ini contoh presentation drawing lain yang ini memang tidak tidak lengkap tapi nanti akan dilengkapi dengan sampel nah yang kedua adalah production sketching jadi production sketching ini digunakan untuk sebagai pedoman pada proses produksi nah ini tidak di ekspos keluar tapi digunakan untuk panduan pada proses produksi tujuan penggunaan production sketching ini adalah untuk menstandarisasi produk yang akan dibuat gini penampilannya seperti ini nanti dilengkapi juga dengan production sheet yang menunjukkan berbagai macam komponen yang akan disertakan pada proses produksi ini ini contoh lain yang ketiga mungkin saya minta waktu sedikit ya ini ada fashion illustration fashion illustration ini digunakan untuk proses promosi biasanya parameter penggunaan model manusia dalam promosi production sekarang sudah sedikit tergeser begitu bahwa orang juga lebih suka untuk mempromosikan itu melalui gambar fashion illustration karena disini terlihat lebih artistik dan juga mungkin memiliki kelas yang berbeda nah ini seperti fashion illustration pada produk kardinal pada produk safira dan pada produk yang dari Eropa barangkali mungkin ini nanti eksplorasi unsur etnik bisa dari bahan bisa dari ragam hias dan juga bisa diaplikasikan pada sekuel tertentu dari busana kemudian juga bisa dari keseluruhan busana itu memiliki unsur etnik seperti itu baik itu saja yang bisa saya sampaikan saya mohon maaf atas segala kekurangannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam baik terima kasih ibu atas pemaparan materi yang luar biasa bapak ibu dan teman-teman peserta webinar masuklah kita ke acara sesi tanya-jawab singkat kepada peserta seminar dipersilahkan untuk bertanya secara langsung atau menuliskan melalui kolom chat yang telah tersedia baik kepada Ulfah Khairani dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya saya perkenalkan nama saya Ulfah Khairia dari Prodi Tata Busana Unimet Tambuk 2020 nah sesuai pengalaman saya selama beberapa tahun bekerja di suatu butik jawasannya masyarakat masih kurang akan minat dan tertariknya pada suatu etnik karena pada penggunaan bahan salah satu kritikan pada bahannya adalah bahwa bahannya itu panas contohnya pada tenun dan tenun jepara lalu di mana kita mengantisipasi masalah tersebut pada penggunaan bahan tenun karena pada dasarnya etnik khas dengan etnik khas dengan bahan tenun apakah jika kita mengganti kepada bahannya tidak tenun akan menghilangkan jati diri pada etnik tersebut terima kasih baik selanjutnya kepada penanya selanjutnya ada terima kasih terima kasih adinda ulfah khairani angkatan 2020 tapi sudah bekerja selanjutnya memang harus seperti itu kita belajar dan bekerja tanya tanya bagus ulfah mungkin ini berdasarkan pengalaman saudara juga bahwa kok si konsumen tidak mau ya tidak lah panas gitu ya panas bahannya panas gimana cara kita mengatasinya gitu jadi kalau memang kita itu melihat kondisi sekarang sebenarnya panas dingin itu tidak lagi menjadi halangan bagi si pemakai sebenarnya karena yang pertama ruangan kita itu sekarang sudah adem semua ya sudah berase gitu tetapi tetap saja kalau sekiranya ada bahan yang panas itu agar bisa lebih luas lagi sehingga pertanyaan pertanyaan atau keluhan-keluhan dari konsumen seperti yang disampaikan oleh ufa saya tidak mau karena panas gimana cara mengatasinya kita bisa saja menggunakan furing bahan pelapis dari busana itu yang dingin contohnya di Sumatera Barat itu songketnya terbuat dari benang yang bisa luka kita kalau tidak kita lapisi akhirnya sekarang memang digemari karena memang orang yang jual songket itu begitu sudah dipilihnya mana yang dia suka itu memang kita service untuk langsung di kasih furing furing itu yang bisa nyaman terhindar dari apa yang dikeluhkan oleh konsumen tidak lagi panas tetapi menyenangkan karena tadi kita mengatakan kalau busana itu memang harus menyenangkan membuat kita gembira tidak boleh panas itu itu salah satu cara jadi kita sebagai orang busana kita bisa mencarikan pelapisnya yang bisa mengurangi rasa panas yang kedua tentu kita melihat ya enik tersebut kalau diganti benangnya apakah akan berpengaruh karena benang itu kan banyak ragamnya seperti benang emas benang perak itu mungkin kita ganti dengan benang katun tapi warna yang sama dan ciri dari etnik itu tetap ada nah itu berangsur-angsur balangkali karena sekarang kan berkembang etnik yang kita yang ada di masing-masing daerah itu berkembang tetapi tetap ciri khasnya kita perhatikan nah tapi kalau sekiranya kita pertanyaannya diganti dengan bahan tenun sepanjang itu memang digemari oleh masyarakat itu menurut saya boleh-boleh saja karena tujuannya adalah untuk apa kita mempertahankan kalau sekiranya memang itu tidak digemari tetapi sejarahnya kita harus tahu dan itu tidak boleh kita hilangkan tetap ada yang yang dikatakan panas itu tetap ada tetapi ada pilihan lain supaya kita tetap bisa memproduksi bahan tenunan yang kita miliki di masing-masing daerah tersebut mungkin mungkin itu jawaban dari saya Adinda Ulfa tapi kita harus bisa meyakinkan konsumen supaya beliau itu tahu konsumen itu tahu bahwa ini adalah budaya yang cirinya seperti ini tetapi sesuai dengan perkembangan zaman itu boleh saja kita tetap mempertahankan yang asli kemudian kita kembangkan dengan yang lainnya sesuai dengan perkembangan zaman baik terima kasih ibu selanjutnya ada di kolom chat penanyaan dari Rizwandi selamat siang perkenalkan nama saya Rizwandi dari Tarla School of Passion Teknologi di Aceh kain etik memiliki nilai filosofi dan sejarahnya yang menjadi karakter daerah tentu salah satu wujud pelestariannya yaitu dengan memunculkan produk passion pertanyaan saya kepada ibu Dr. Randa Etnawati MPD PhD berdasarkan analisis ibu bagaimana dengan teknik kontemporer yang saat ini semakin berkembang di pasar apakah ini akan menggeser nilai etnik yang sesungguhnya karena budaya tidak boleh diubah kemudian bagaimana dengan arah bisnis passion saat ini ibu terima kasih kepada ibu dipersilakan mohon maaf ibu ibu datkan masih di mute oke terima kasih Novi terima kasih Rizwandi ini Rizwandi sudah lama tidak berkabar ini selama di Aceh semoga sehat ya Rizwandi ya oke jadi ini Rizwandi memang dulu ketika beliau kuliah itu beliau memang mengangkat etnik Aceh ya Rizwandi jadi beliau memang sangat konsen sekali untuk mengembangkan etnik Aceh dan kalau beliau mempertanyakan bahwa budaya itu tidak boleh dirubah iya hari ini kita berdiskusi supaya budaya itu tetap bertahan dan bisa kita wariskan kepada generasi muda generasi penerus tidak boleh pudar ya tetapi kenyataannya seperti tadi ibu Fariha mengatakan ini kita sering tergoda dengan budaya asing dengan budaya asing sehingga budaya kita itu sering pudar sering pudar untuk itu kita akan sering barangkali melakukan seminar seminar ini untuk mendiskusikan dan menyamakan persepsi bahwa budaya kita tetap akan dipertahankan kita terdiri dari beberapa provinsi tadi mari kita bertekad untuk mempertahankan budaya kita masing-masing walaupun pergeseran itu akan selalu ada tetapi dengan kita selalu mempertahankan budaya kita maka budaya asing itu akan sedikit terabaikan gitu sebenarnya dalam PPT saya tadi itu budaya kita juga banyak digunakan di negara lain itu PPT saya halaman 13 seperti batik Indonesia itu lebih dikenal di Amerika di Washington karena pakaian batik milik Presiden Ibu dari Barack Obama itu beliau pajang di Museum Tekstil Washington jadi bukan kita saja yang akan mempertahankan budaya kita tetapi orang yang pernah bangga dengan apa ciri khas dari batik Indonesia itu juga dia tetap mempertahankan tetapi bagaimana akan menggeser nilai-nilai etnik iya kalau sekiranya kita tidak mempertahankan bersama-sama itu akan tergeser sendirinya akan tergeser apapun budaya kita akan bergeser kalau kita tidak mempertahankan secara bersama-sama tentu kita tidak tidak mau ya dulu diklaim seperti makanan rendang itu diklaim orang Malaysia gitu nyatanya kita ribut itu tandanya kita mempertahankan apakah boleh diubah tanpa kita sadari itu sudah berubah contoh saja janur kuning pakaian pengantin kalau di Sumatera Barat itu hanya tiga warna saja Pak Rizwandi merah kuning hitam itu sebenarnya warna warna yang asli ya tetapi nyatanya sekarang macam-macam apakah yang asli tidak ada tetap ada tetapi perubahan itu tanpa kita sadari itu sudah terjadi sudah terjadi nah kemudian bagaimana dengan arah bisnis fashion arah bisnis fashion dari awal saya mengatakan ini sangat menjanjikan sangat menjanjikan jadi jangan ragu ini kita semua orang fashion mari kita berkolaborasi untuk meningkatkan apa namanya bisnis di bidang fashion ini sesuai dengan etnik kita masing-masing mari kita berkolaborasi lagi jadi mudah-mudahan setelah webinar ini nanti melalui Bu Dina barangkali itu akan terkumpul dokumen-dokumen dari beberapa daerah yang terutama yang ikut seminar hari ini kemudian kita buat suatu acara walaupun kita diskusi melalui Zoom ini sangat memungkinkan sekali mari kita buat bisnis apa yang terkait untuk mempertahankan budaya ini yang bisa kita kembangkan nanti kita berkolaborasi dengan mahasiswa karena itu tuntutan kalau kita berbicara indikator kinerja utama berbicara merdeka belajar sekarang dosen tidak bisa lagi sendiri-sendiri kita harus bekerjasama dengan mahasiswa dengan praktisi kemudian dengan masyarakat umumnya jadi ini lebih mempermudah kita untuk meningkatkan mempertahankan budaya kita masing-masing nah mudah-mudahan yang saya sampaikan tadi Bu Dina bisa mendokumenkannya akhirnya nanti kita diskusikan lebih dalam bagaimana perkembangan atau bisnis fashion di masa sekarang dan di masa yang akan datang kita sangat optimis sekali bahwa ini akan lebih baik untuk seterusnya mungkin itu Adinda Novi mudah-mudahan Pak Rizwandi sudah bisa menangkap apa yang kita sampaikan terima kasih baik terima kasih Ibu kemudian di sini ada pertanyaan yang selamat siang Ibu saya Gita Uli dari SMK 10 Medan pada saat ini banyak usaha busana yang menggunakan etnik Indonesia namun ternyata pada saat ini banyak warga Indonesia yang semakin tertarik pada etnik luar negeri khususnya anak muda dan pada saat ini sehingga sekarang banyak usaha busana yang tidak lagi menggunakan etnik dalam negeri pertanyaan saya bagaimana cara menengani hal tersebut agar usaha usaha busana yang menggunakan etnik dalam negeri agar tidak kalah banyak permintaan dengan usaha dengan usahanya tetap stabil terima kasih untuk pertanyaan ini akan dijawab oleh Ibu Uwiwin kepada Ibu Uwiwin dipersilakan Mbak Gita pertanyaannya bagus sekali suara saya bisa terdengar itu mungkin salah satu dari tantangan pada proses desain barangkali bisa diandalkan bahwa mungkin komoditas produk busana etnik kita masih sangat apa ya sangat konservatif begitu ya masih sangat seleranya itu masih sangat puno barangkali mungkin seperti itu nah makanya peran desain disini adalah bisa meningkatkan segi visualisasinya pada produk tersebut misalkan apabila tadi misalnya menggunakan songket mungkin untuk nanti ergonomiknya atau kenyamanannya bisa tadi seperti Ibu katakan bisa menggunakan api bisa mengganti seratnya tapi dari segi desain itu bisa dikombin jadi kita lihat style anak muda itu arahnya kemana kemudian kita bisa menempatkan unsur-unsur etnik itu menjadi bagian-bagian kecil yang nanti dielaborasi pada desainnya misalnya kita hanya mengerapan pada bagian kerah kemudian atau pada bagian saku atau pada bagian manset atau mungkin bisa diaplikasikan dalam bentuk-bentuk tertentu yang nanti akan terkait dengan selera dari orang muda tersebut begitu nah itu kelihatannya bisa diandalkan untuk menggayat lebih banyak masa pasar kalau kalau seperti orang-orang dewasa seperti saya mungkin ya itu kelihatannya sudah cukup tidak terlalu ribet dalam memilih produk etnik begitu ya kita melihat batik dengan wansa warna yang so sweet begitu ya kita sudah menggunakannya juga sudah sangat nyaman sudah sangat percaya diri tapi barangkali untuk kalangan muda itu perlu diadakan rekonstruksi terkait dengan desain yang dihasilkannya gitu ya sehingga nanti yang terpenting disini adalah bagaimana kita bisa memunculkan satu komposisi satu desain satu bentuk dengan detail-detail model yang memang cocok dan sesuai dengan selera mereka begitu sehingga kata misalnya kain songket dipakai untuk seluruhan baju barangkali anak muda tidak nyaman sudah mungkin rasanya panas juga kan aduh ini seperti ibu saya begitu ya menggunakan ini jelas mereka tidak akan tidak akan ingin menggunakannya makanya itu dari dengan rekayasa dengan membuat konstruksi dengan detail-detail yang lebih mudah itu dengan cara apa ya mengambil secukrik-secukrik dari bahan tradisional itu kemudian diaplikasikan pada detail model yang mungkin nanti dikombinasikan dengan bahan yang baik senada maupun tidak senada tidak apa-apa tapi munculkan satu komposisi yang mewakili selera kaum muda demikian barangkali Mbak Gita jawaban dari saya terima kasih baik terima kasih ibu untuk selanjutnya sebelum menutup sesi diskusi kita kepada ibu Ernawati adakah closing statement yang ingin disampaikan kepada teman-teman peserta di sini baik terima kasih Adinda Novi closing statement dari saya itu mari kita upayakan melestarikan budaya Indonesia melalui beberapa hal melalui media masa karena media masa itu menjadi sarana-prasarana komunikasi bagi kita kemudian media masa dan manusia itu mempunyai hubungan yang sangat erat tidak ada artinya kita mendesain seperti yang didesain oleh ibu Win-Win tadi kalau itu tidak dipromosikan tidak dipromosikan sehingga tidak sampai ke masyarakat itu tidak akan sampai ke masyarakat jadi media masa itu sangat diperlukan sekali nah kemudian kita juga bisa melakukan pementasan kita melakukan pementasan kemudian kita melakukan atau melibatkan peran pemerintah harus dilibatkan peran pemerintah pertanyaan dari si Gita Uli tadi itu peran pemerintah harus kita tingkatkan untuk meningkatkan kepercayaan dari generasi muda terhadap budaya kita masing-masing kemudian mungkin boleh juga kita itu menyelenggarakan materi etnik ini atau busana ini melalui mata pelajaran mata pelajaran muatan lokal di daerah sehingga masyarakat atau generasi muda itu betul-betul mengenali bagaimana etnik jadi itu saja mungkin dari saya semoga apa yang kita sampaikan tadi bisa menginspirasi kita semua untuk berwirausaha atau untuk berbisnis di bidang busana dan saya mohon maaf atas kekurangannya sekian saja bila itu daya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik selanjutnya kepada Ibu Wiwin dipersilahkan untuk menyampaikan closing statementnya kepada teman-teman seperti tadi terima kasih closing statement yang bisa saya sampaikan adalah satu ajakan kepada berbagai generasi barangkali bagi generasi muda mari berkreasi sekreatif mungkin dengan mengeksplorasi berbagai unsur etnik yang ada di Indonesia ini khususnya dan itu mungkin bisa menjadi satu produk menjadi satu komoditas untuk menunjang pariwisata juga begitu ya sehingga kemudian banyak aspek yang bisa kita raih baik itu nanti pada sektor bisnis secara individual juga bisa menunjang aspek pariwisata seperti itu jadi ini untuk kaula muda mari berkreasi dengan desainnya dengan mengeksplorasi unsur-unsur etnik yang ada di Indonesia bagi generasi yang sudah senior barangkali melalui lembaga pendidikannya mungkin mari kita aktifkan lomba-lomba atau mungkin kompetisi-kompetisi yang mengangkat tema etnik ini pada perancangan di sana demikian yang dapat saya sampaikan terima kasih atas segala perhatiannya mohon maaf atas segala kekurangannya terima kasih kepada Ibu Irnawati terima kasih kepada Ibu Wiwin yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan materi yang sangat luar biasa pada webinar kali ini Bapak, Ibu dan teman-teman peserta webinar kita telah mendengarkan dua pemaparan materi yang sangat luar biasa selanjutnya kita dengarkan pemaparan materi yang ketiga dengan latar belakang S1 Pendidikan Tata Busana Universitas Negeri Medan dan Master Desain Institut Teknologi Bandung beliau juga merupakan Kepala Lab Prodi Pendidikan Tata Busana Universitas Negeri Medan baik kita sambut inilah dia Ibu Dr. Nining Tristanti MPD MDS kepada Ibu dipersilahkan terima kasih teman Novi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh pertama sekali puji syukur mari lah sama-sama kita panjakan kadar Allah yang mana pada hari ini kita diberikan nikmat kesehatan sehingga dapat berkumpul dalam kondisi yang prima dan dalam kondisi yang berbahagia juga pertama sekali saya ucapkan terima kasih yang sangat tidak terkira kepada Bapak Dekan Profesor Harun Setompul meski beliau sudah meninggalkan ruangan namun tetap saya menghormati beliau sebagai pimpinan yang telah memfasilitasi acara yang yang dapat memberikan inspirasi bagi kita semua terutama para kaum muda yang saya hormati Ibu Ketua Jurusan PKK yaitu Ibu Profesor Doktor Dina Amper MSI terima kasih Ibu atas kesempatannya Ibu Kaprodi juga Ibu Doktor Faria MPD terima kasih Ibu telah mempercayakan penugasan kepada saya untuk memberikan setetes atau setitik debu dari apa yang saya peroleh sehingga saya berada pada posisi ini dan saya hormati ini aduh saya segan sekali ini ada Ibu Ibu Dekan Ibu Dekan EPP Ibu Ernawati PhD aduh mohon izin ya Bu aduh malu saya sebenarnya ada dosen saya yang sebelumnya juga dosen-dosen ini semua dosen saya yang gue kumpul disini semuanya itu berhasil namanya dosennya itu Insya Allah Amin dan ada teman saya ini satu perjuangan Mbak Win-Win yang sama-sama kuliah master dulu nantinya kita ketemunya reuniannya disini ini ya reuni disini Mbak Deni Alhamdulillah yang saya sayangin juga teman-teman dosen yang berkata tadi dan teman-teman mahasiswa semoga apa ya dari saya hari ini dapat membuka sedikit wawasan sedikit wawasan saja ini karena saya juga saya sebenarnya malu malu karena saya baru baru saja memperkenalkan studi S3 namun sudah ditodong dulu sama dipercayai lah saya tidak mau katakan ditodong gitu ya dengan segala kekurangan saya miliki saya akan berusaha menyampaikan sejauh ini ini saya beli ini jadinya misalnya tetap dipercayai sama naik sebentar silakan iya sebentar ya bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim program studi menyelengkar acara ini karena memang hal inilah memang yang menjadi topik perbincangan yang memang sedang hangat dibicarkan sekarang terutama terkait dengan bagaimana kita mampu mengangkat budaya etnik budaya etnik yang mampu memiliki nilai jual dalam industri mode dimana seperti diketahui industri mode ini sangat apa ya sangat luas dan sangat dinamis sifatnya sehari saja kita tidak berhubungan dengan informasi ini kita akan tertinggal beberapa minggu bayangkan saja jika informasi itu diadopsi oleh belahan dunia diterima oleh di Jakarta sebagai pusat sebagai ibu kota dan bagaimana ke daerah-daerah seperti Surabaya Medan Bandung dan lain sebagainya mengadopsi talent tersebut jadi industri antara kita dengan dunia maya sehingga memudahkan kita untuk mengakses informasi meski terjadi di mana pun dalam persekian detik kita sudah mengadopsinya dan inilah sebenarnya yang terjadi dalam dunia fashion berangkat dari hal tersebut ekonomi kreatif ini merupakan sebenarnya dampak dari bagaimana percepatan teknologi itu mempengaruhi segala sendi kehidupan kita di mana ekonomi kreatif itu dibangun dari basis industri kreatif saya kerap menggunakan isu ini dalam pembelajaran tentang kreatifitas di mana memang kita harus adaptasi dan mampu secepatnya untuk mengikuti tren namun tidak terjebak dalam yang sifatnya masal artinya ketika suatu tren berlangsung di suatu tempat atau dikatakan di suatu anggaplah di secara Indonesia ketika diadopsi oleh si ACBCC dari satu kota lalu berlanjut pada kota-kota lainnya lalu diadopsi dari kelompok masyarakat dan individu ketika bertemu di suatu tempat akan kelihatan pakaiannya kok sama nah itu dia jadi fashion tadi artinya bersifat uniformitas keseragaman nah hal-hal inilah yang memang yang harus dihindari nah bagaimana menghindarinya nah bagaimana hubungan dengan misis kreatif baik kita lihat bagaimana kita berangkat dulu dari industri kreatif apa sebenarnya tuntutan dari industri kreatif yaitu dimana menuntut profesionalitas dimana fashion dimana ada fashion yang bersifat dinamis yang menuntut kreatifitas tinggi nah disini ada peran peran kita adalah di pada pada jalur pendidikan di bidang busana fashion baik formal dan informal nah disini kita juga berhadapan dengan industri yang terus-terus yang pada hari ini kita seperti terkejar-kejar dan dikejar-kejar dengan industri 4,0 ini bahkan di bidang pendidikan juga para dosen pemangku jabatan juga merasa sudah aduh kita sudah banyak tertinggal bagaimana seharusnya kita mengadopsi teknologi ini dalam busana dan bagaimana jika ini dikaitkan dengan pendidikan tata busana bagaimana pembelajaran itu sebaiknya seperti itu jadi jika kita beratapan dengan ini ada tuntutan berupa keterampilan talenta inovasi dan daya saing dan memang itu di bekrah badan ekonomi kreatif itu memang sudah mencanangkan bahwa orang-orang kreatif yang mampu memiliki kompetisi dan satu lagi untuk bisa menjual karakteritas bangsa sebagai untuk positioning bagaimana Indonesia di mata dunia adalah dengan menampilkan karakteristik apa itu karakteristiknya yaitu adalah mengangkat etnik budaya sebagai sebagai apa ya ujung tomba dari karakter bangsa yang akan memiliki nilai jual perlu kita pahami dulu bagi teman-teman muda ini karena ini para kaum milenial saya yakin teman-teman milenial ini memiliki anak-anak muda ini banyak kreatifitasnya dan jika dipanjang sedikit aja itu yang yang katanda kutip yang liar-liar itu akan muncul liar dalam arti positif ya dalam arti orang-orang muda ini banyak berkaitan dengan dengan teknologi dia banyak berasa ingin tahunya besar nah jadi ini teman-teman harus dipahami bahwa kita sudah melewati empat fase dalam ekonomi yaitu dari mulai kita berangkat dari pertanian ekonomi industri dan ekonomi informasi bahkan sampai ekonomi kreatif nah disini ekonomi kreatif tadi jadi merupakan sebuah era baru ekonomi padahal sebenarnya di Amerika sendiri sudah berjalan sudah mereka sudah aktif dan mereka sudah menunjukkan potensi dan pada akhirnya bisa menghasilkan benefit dan profit bagi negaranya nah dari data dari 2010 sampai 2016 ada tujuh sektor ekonomi kreatif ekraf ya yang komunitasnya di ekspor keluar negeri yaitu film animasi dan video kriya kuliner musik fashion penerbitan dan seni rupa nah disini dari ketujuh sektor tersebut ternyata 90% itu yang paling besar sumbangannya untuk sektor non-migus adalah fashion kebayang bagaimana peluang kita itu masih pada level makro ya makron jadi artinya peluang-peluang yang lain masih belum digarap nah dan sekarang masalahnya adalah orang berhadapan dengan industri kreatif ini kita kehilangan sumber daya manusia sumber daya manusia itu yang kreatif nah bagaimana kita menjadi sumber daya manusia yang kreatif pertama kita adalah kenali dulu konsumen kita konsumen itu sekarang ini tidak akan membeli barang yang tidak cantik tidak menarik atau yang tidak cocok dengan tubuh si pemakai artinya disini ini merupakan ciri-ciri konsumen negara maju dia lebih mementingkan estetikanya bagaimana pada akhirnya ini menjadi satu tren perdagangan sehingga ini menjadi satu tren global bahwa seolah-olah dunia itu disetir seperti ini loh konsepnya sebenarnya bukan disetir ya karena memang seperti yang di awal tadi kata pengantar oleh Ibu Farihah mengatakan bahwa selaku dosen pengampu mata kuliah seminar ini bahwa anak-anak yang masa sekarang ini lebih cenderung trennya luar negeri dikit-dikit apa-apa luar negeri padahal luar negeri juga melihat kita eksotismenya kita dari produk-produk yang ditawarkan itu sangat besar dan banyak tokoh-tokoh sebenarnya peluang-peluang di luar negeri hanya kita perlu mencari celah ke arah yang memang bisa memberi kita peluang untuk melakukan hal tersebut misalnya di Swiss saya pernah lihat itu videonya memang mereka butuh orang-orang baru yang memang bisa menjajakan produk Indonesia semakin semakin dia tradisional semakin memiliki nilai jual seperti tadi Ibu Ibu Erna PhD tadi juga mengatakan sudah dipajangkan juga di luar negeri karya-karya kita nah Merdisi Homi juga begitu sudah bergerak di bidang tekstil dan banyak mengeksplorasi tekstil yang kedua adalah peluang pasar nah kalau tidak kita memahami bagaimana karakter konsumen bahwa orang itu dimana fungsi sudah dianggap selesai artinya suatu produk itu sudah memenuhi nilai fungsi nah sekitar kita beranjak pada nilai estetikanya nah seringkali kerap kita terjebak teman-teman pengusaha ini saya kemarin ada pernah diundang oleh Ibu Gubernur bagaimana kita melihat produksi kerajinan nah mereka terjebak pada tujuan menghias nah hati-hati ini saya suka bilang hati-hati bahwa tujuan desain adalah bukan untuk menghias namun adalah memperbaiki jika pun ada jikalaupun ada menghias artinya harus memberikan nilai tambah nah seperti itu jadi inilah ciri-ciri konsumen negara maju yang pada akhirnya menjadi tren perdagangan pada akhirnya ini menjadi tren global nah teman-teman para kaum milenial kalau kita mau memilih tren global kita harus aktif dengan medsos kita harus ikuti tren sekarang ini seperti apa ya seperti itu jadi dengan begitu kita tidak akan tertinggal dan ikut terus beradaptasi gitu nah saya pernah lihat juga produk fashion itu nilu nilu itu ada produk sepatu dari bali dan dia mengangkat budaya bali itu etnisnya menjadi sekarang udah mendunia internasional malah ada sampai memalsukannya nah ada juga yang berhasil dengan ini nagarok nagarok itu suatu dari Thailand jadi mereka mengangkat nagarok nagarok ini merupakan seni tradisional namun dikemas sedemikian rupa dalam bentuk game gamenya itu dari konsep-konsep tradisional dan itu memiliki peminatnya banyak dan menjadi tren global pada akhirnya nanti silakan aja teman-teman cek ya nagarok gitu nanti kelihatan bagaimana mereka masukkan unsur budaya unsur etnik dalam proses kreatif mereka yang berikutnya peluang pasar mintakan pasar jadi seperti saya sebutkan tadi di awal bahwa konsumen itu nggak mau kalau cuma beli fungsinya aja misalnya baju untuk panas dan dingin melindungi dari iklim tersebut mereka tidak mau ada unsur yang ditawarkan malah sekarang konsumen tidak mau didikte oleh pasar mereka harus menciptakan tren sendiri I'm fashion leader seolah-olah mau menegaskan saya ini siapa seperti itu jadi menegaskan bahwa mereka itu memiliki self-actualisasi bahwa saya ingin dihargai dari pakaian saya dan juga menunjukkan bahwa saya seperti ini loh karakternya dari pakaian yang digunakan nah seperti itu berikutnya adalah karakterasi produk nah ini berkaitan dengan yang pertama tadi kenali konsumen dan peluang pasar yaitu bagaimana berorientasi produk non-fungsional yang penghargaan sosial lebih kerennya misalnya lurik lurik di Jawa itu sudah diangkat tampilnya lebih kontemporer nah karena banyak yang pakai difendor juga oleh para sosialitas jadinya lebih terangkat namun pendekatannya adalah konstruksinya dirubah sedemikian rupa sehingga menarik para pembeli nah sekarang dari tadi saya bicara kreativitas sebenarnya kenapa sih harus kreatif ya walaupun kita sama-sama tahu banyak keuntungan ya namun di sini saya berusaha menjabarkan bahwa orang kreatif itu banyak kerennya loh banyak keuntungannya satu mampu menyelesaikan masalah yang konvensional justru memberikan solusi yang unik nah seperti itu untung kalau kita jadi orang kreatif nah yang kedua adalah kalau sudah jadi kreatif itu kita bisa menghasilkan karya inovasi dan penemuan penemuan yang berbeda contoh misalnya lagu Gangnam Style itu kan akhirnya kota Gangnam Style di Korea itu jadi terkenal dari lagu dari apa yang membuat dia unik dari gerakannya dari aransemen musiknya dan sebagainya itu contoh saja nah artinya batik orang mengenal batik itu Jogja nah banyak dari situ tersebut banyak mendatangkan pusatawan seperti tadi di awal juga Ibu Erna mengatakan bahwa memang dari produk bisa dikenali ikon kotanya seperti itu ya teman-teman jadi teman-teman ini berkarya orang-orang kreatif itu mampu berkontribusi untuk lingkungannya nah yang ketiga adalah orang kreatif itu bisa menciptakan proses kreatif yang tidak biasa dan untungnya disini adalah dari tidak cuma sempada apa ya menghasilkan benefit namun juga seperti social corporate responsibility artinya kita beramal ibadah bisa melibatkan orang-orang yang tidak kreatif jadi kreatif jadi untung sebenarnya teman-teman kalau kita menjadi orang kreatif seperti itu nah yang menjadi kunci menghadapi industri fashion yang lebih spesifik ini topiknya yaitu kreativitas fashion novelty ide baru originalitas nah disini saya tadi ketinggalan di awal saya pikir karena teman-teman semua sudah sudah baca saya lupa menyampaikan tema saya hari ini adalah tentang bagaimana membuat suatu konsep teknologi dalam perancangan supaya bagaimana nanti relevan dan sinkron dengan tutupan ekonomi kreatif yang menawarkan suatu novelty kebaruan ide baru dan originalitas saya mengangkat topiknya dekonstruksi nah bagaimana dekonstruksi kita lihat disini nah ini masih kita bicara tentang kreativitas ya nah kalau kreativitas tadi menambahkan pada berpikir kritis harus kritis lingkungan kita sedang apa yang terjadi dinamika orang sebagai apa trade orang seperti apa harus cepat setelah itu kita bisa memprediksi apa kira-kira kemungkinan untuk produk berikutnya yang memiliki nilai jual valuable yang belum pernah orang buat yang cari ambang kesulitan cukup tinggi yang tidak mudah dituruh orang-orang lain seperti itu nah itulah kita berimagenasi berimagenasi nah setelah itu baru kita buat setelah buat setelah buat ini kan melewati proses melewati proses pada proses suatu proses mengatakan kita pada suatu tahap penemuan setelah itu bahwa create something menciptakan dan pada akhirnya teman-teman yang kreatif ini menjadi pemecah masalah kreatif problem solver jadi teman-teman gini sebagai seorang calon desainer tapi desainer itu sebenarnya bukan kita yang mengakui masyarakat ketika produk kita sudah diadopsi oleh orang banyak artinya orang-orang di sekeliling kita sudah mengklaim ih desainer nih desainer nih jadi bukan mengatakan aku desainer loh aku desainer loh nah mana buktinya kan teman-teman orang publik pasti bertanya-tanya buktinya mana jika seorang itu dikatakan desainer oh itu barang saya sudah dipakai artis loh nah disini ada alumni kita Fera Anggra ini itu sebagai kebaya yang saling posohor kebaya lah gitu saat ini nah itu juga beliau dikatakan desainer tadinya dia cuma ngaku aku cuma penjahit saja namun karena banyak yang menggunakan produk dia dan dia dianggap sebagai desainer maka terbentuklah image desainer di sosok Fera Kebaya tadi nah seperti itu jadi ya teman-teman jangan lupa kalau butuh desainer itu penuh perjuangan bukan cuma aku desainernya nih kecuali kita bekerja seperti yang dijalankan dari Ibu Win-Win di awal kita bekerja dalam ikut perusahaan ini bagian desainer itu bagian desainer loh tapi bukan desainernya seperti itu ya kalau kita mau jadi independen ada produknya juga custom made dan private nah seperti itu teman-teman harus banyak melakukan kreativitas dan pada akhirnya kreativitas ini mampu menciptakan inovasi seperti itu untuk mereka inovasi ada proses desain dan itu adalah melakukan satu proses yang cukup panjang dan panjang namun kalau bilang melelahkan tidak melelahkan juga ya karena memang menarik fashion ini sih menarik makanya bekerja dengan jiwa bekerja dengan hati jadi apa yang kita kerjakan itu ketika kita susah ketika kita lagi baper dengan sesuatu yang moodnya jelek seperti itu jadi bisa meningkatkan adenalin kita meningkatkan trigger-nya kita untuk berkali lebih baik lagi ingat siapa itu kalau tidak salah saya cuma reminder saja mungkin teman-teman lebih banyak baca ya tema saya Little Black Dress karya si Coco Chanel Coco Chanel itu tadinya dia mengalami dukai cukup panjang karena kepergian sang kekasih namun dia dalam kesediaannya dia menciptakan satu baju hitam pada akhirnya dia buat satu dress warna hitam dan famous sampai sekarang makanya Little Black Dress karya Coco Chanel seperti itu jadi teman-teman banyak upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk menjadi kreatif dan walaupun di kondisi apapun tetaplah menjadi kreatif baik ini kita akan masuk ke teknisi nanti ini ya ini saya lewati saja nah ini teman-teman adalah proses yang harus teman-teman lewati ketika proses kreatif perusahaan ide ini bisa di kalau di kelas saya sudah melewati ini dan ternyata dan ternyata proses kreatif yang di sini ini ya di slide saya ini ada proses daydreaming daydreaming itu merenung ngelamun gitu ternyata dalam konsep berpikir apa neuroscience itu ada memang aktivitas otak yang menghantarkan kita pada suatu kondisi untuk menciptakan ide baru yang pada ini tadi langkah suatu inovasi jadi teman-teman kalau udah mampu aku mau menyendiri dulu gitu silahkan gak ada masalah eh seperti orang ini ya tidak juga gitu karena memang ada teori yang mengatakan bahwa dengan merenung kita bisa mendapatkan suatu pencerahan dan banyak strategi orang itu tergantung pada individu masing-masing ya bagaimana menumbukkan new idea nah di sini nah sekarang untuk menemukan ide baru itu saya mengenang satu teknologi nah teknologinya adalah dekonstruksi apa sih sebenarnya dekonstruksi nah teman-teman yang punya handphone di dekatnya boleh cek apa sih dekonstruksi fashion dekonstruksi gitu ya nah teknologi dekonstruksi ini sebenarnya berangkat dari teori derida dari bahasa bahasa diadopsi dari filsafat kontemporer sehingga mempertanyakan suatu eksistensi benda objek nah ini nanti saya sampai gak terlalu jauh kesana ya saya mau praktisnya aja dalam bidang fashion bahwa teknologi dekonstruksi ini menawarkan suatu gagasan baru idea generation kedua itu kebaruan the new ketika adalah originalitas ori ini kalau suka beli barang ini barangnya kwe gak ya ini kwe satu kwe dua tapi ini bener-bener real ori pure ori gitu ya kalau ori lagi udah gak bisa bicara kita gak bisa bicara pure lagi gitu kita bicaranya ori gitu dan yang berikutnya adalah unusualness nah yang berikutnya adalah individual berikutnya adalah provocative kreatif dan imaginatif nah disini untuk meraih proses dekonstruksi teman-teman itu memang sarannya memang harus melakukan suatu kreatif harus kreatif artinya punya pengetahuan bebas berpikir memiliki karakter personal karakter personal artinya ia membedakan karya teman-teman dengan teman-teman lain aku misalnya ini punya karakternya seneng ini ya teman lain apa jangan sampai kita artinya mau mencoba tergiur dengan karya orang yang baik kita jadi ikut ya boleh saja ada konsep yang dalam bisnis itu dikenal dengan ATM amati tiru dan modifikasi nah teman-teman amati tiru setelah itu modifikasi nah peluang modifikasi inilah yang teman-teman bisa masukin untuk bisa memiliki personal karakter makanya ada istilah signature style signature itu tanda tangan misalnya kalau kita menandatangani suatu dokumen pasti tanda tangan kita berbeda dengan teman lain seperti itulah kita punya rancangan rancangan kita harus berbeda dari orang lain itu yang memiliki nilai jual satu lagi ambang kesulitan yang cukup tinggi sehingga tidak mudah ditiru oleh orang lain misalnya orang jual molen molen di satu gang saya jual molen nih terus berikutnya jual molen lagi nih seperti itu jadi kok terakhir selama sebulan seminggu setahun banyak tukang molen ya seperti itu nah itu kan ambang kesulitan yang cukup rendah nah coba teman-teman cari yang ambang kesulitannya cukup tinggi sehingga lebih kompetitif ya sehingga kita punya pasar kita bisa menciptakan pasar tadi seperti yang di awal saya bilang lihat pasar kita ciptakan pasar untuk kita sendiri artinya orang-orang yang menggunakan busana itu adalah orang-orang yang memang memakai tahu seleranya di mana satu lagi saya saya sebelumnya ini juga bergerak di bidang fashion saya juga mengedukasi pelanggan saya artinya ketika seorang itu menggunakan produk saya saya ajarkan dia bagaimana sebaiknya berpakaian bagaimana sebaiknya dia menggunakan detail-detail seperti itu pada akhirnya dia mendapat suatu ilmu baru nah itu kan hanya tips ya namun itulah yang mampu menarik pelanggan itu untuk bisa datang lebih intens ke kita seperti itu berikutnya ini adalah kita masuk teknisnya apa sih sebenarnya dekonstruksi tadi gitu ini saya bahasanya agak sedikit filsafat ya namun nanti saya kasih bagaimana teman-teman bisa nanti mengeduknya bisa gitu dengan sesederhana mungkin jadi dikonstruksi yang merupakan adalah adalah refleksi progresif atas idealisme konstruksi artinya begini teman-teman kalau progres progresif maju terdepan gitu ya jadi dia melihat suatu bentuk itu dia sudah mikirnya gini kreatif ini mesti bisa diapapain nih ini bisa direkaya sedemikian rupa ini seperti itu jadi dia saya pernah dengar istilah dalam fashion rules meant to be broken jadi aturan itu dibuat untuk dilanggar jadi teman-teman jangan takut nanti kalau klannya miring sebelah kalau jahitannya tidak rapi ya pasti dia miring sebelah tapi kalau kita kondisikan dia untuk memang asimetris no one can complain gitu ya nggak bisa di complain konsepku seperti ini seperti itu seperti aneh avanti motif sulur-sulurnya tidak sama konsep saya adalah membuat konsep asimetris kebaya seperti itu jadi dia sudah membuat suatu konsep bagaimana karyanya itu dibuat secara baik itu proses maupun visualisi akhirnya seperti itu ya sikap progresif ini tadi ditaksikan sebagai upaya untuk mengubah konstruksi yang dianggap ideal misalnya gini kita tampilan suatu benda benda ini bola bola itu bentuknya normalnya bulat karena tujuan dengan fungsi tapi bagaimana bulat namun bisa bergulir dengan bentuknya direkaya sederhana rupa sehingga menimbulkan estetika baru seperti itu jadi teman-teman semacam memberik daun memecah memecah ulang konstruksi yang ideal misalnya busana yang busana baik itu adalah harus lengannya pas di bahu harus kerahnya pas ya kalau kita jualnya busananya itu target marketnya mass product kalau kita bicara private gitu ya apakah ada tawaran yang lebih penting dari cuma sekadar mass product nah itu dia masalahnya nama pertanyaannya apakah dikonstruksi bisa dibuat mass product bisa gitu ya berarti kalau gitu bagaimana nah itu tadi di awal saya katakan bahwa orang sudah saat ini trend global itu udah menghilangkan sekat timbulnya pertemuan orang antar satu Belan dunia ke dunia S1 dari Afrika muncul lah di Indonesia dari Eropa muncul di Indonesia dari mana lagi dari Barat gimana ya mohon izin ya Bu penamparan materinya sedikit lagi terima kasih teman Novi baik jadi munculnya saya mungkin minta tambah waktu sedikit ya teman Novi ya baik jadi munculnya budaya-budaya tadi sehingga belebur jadi satu menciptakan suatu gaya ya tadi gaya global trend global orang-orang tidak mau didikte nah bagaimana orang-orang tidak mau didikte lalu apa ini perang seorang perancang kita harus menciptakan suatu karakter personal apa ini karakter personalnya ini mungkin saya lewatin kenal waktunya juga ya oh maaf ini inti utamanya nah ini estetika kontemporer kita melihat tadi busana sebagai body consciousness artinya bentuk ideal busana seperti apa lengan harus harus slim gitu ya tidak boleh ada kerutan tidak sempurna seperti itu ya panjangnya sama sampai dulu kalau di SMK itu diukur panjang ruangnya seperti apa sampai sedetail mungkin nah di estetika kontemporer dan topiknya adalah dekonstruksi ini sudah dianggap selesai artinya kalau sudah fit bajunya dia sudah body fit dan sudah memenuhi standar perancangan dia sudah selesai namun lebih pada estetikanya seperti itu nah dia mengkonstruksi strukturalnya fungsional yang stabil masal ini ya ini sejajar ini seperti ini nah munculnya dekonstruksi adalah mendeformasi tubuh artinya dia membongkar ulang fungsi-fungsi pakaian tadi sehingga didefinisikan baru gitu nah ini seperti ini proses dekonstruksi dekonstruksi transformasi dekonstruksi dan ini menjadi suatu putaran memang siklus dalam penciptaan suatu teknologi dekonstruksi untuk pendekatan bersama nah ini saya lewati saja saya masuk ini nah ini satu-satu karya dari Martin Margiela banyak perancang ini ya disini dia menekslurasi dekonstruksi pada material nah seperti ini jadi dekonstruksi ini juga teman-teman ada juga menggunakan dia konsepnya daru ulang jadi dekonstruksi ini luas sekali sifatnya teman-teman banyak bisa punya celah untuk melakukan aktivitas disini melakukan ide-ide yang kreatif yang berikutnya adalah ini karya Junya Watanabe nah ini banyak pertama kali dipromosikan oleh orang-orang Jepang nah disini kalau lebih jelasnya lagi ini adalah Husein Kalayan ini konsep ready to wear ternyata ada ya mass market dia konsep dekonstruksi untuk pusana siap pakai seperti itu nah ini yang terbaru teman-teman silahkan klik nanti instagramnya Alexander My Queen nah ini baru-baru dia mengeluarkan koleksi baru berapa minggu yang lalu kalau tidak tiga minggu yang lalu tiga minggu yang lalu atau dua minggu yang lalu beliau itu mengeluarkan kebetulan perancangnya sudah meninggal jadi ini rumah modenya lihat bagaimana rok ini diadaptasi dan tidak memenuhi unsur unsur ideal gitu ya jadi di-breakdown semakin rupa jadi tampilannya seperti seperti unfinished tapi sebenarnya ini sudah-sudah selesai makanya dikatakan di mana fungsi ini sudah dianggap selesai nah disini dekonstruksi melakukan proses ini inovasi ya jadi ada dua kemungkinan dalam arti kita menciptakan ide-ide baru atas ide-ide lama yang kedua menciptakan ruang diketahui bahwa fashion itu kalau dilihat apa sih yang terbaru dari busana tidak ada kecuali kita memang melakukan inovasi dalam materialnya apakah itu berlaku dalam dekonstruksi iya dan itu bisa tergantung kita memiliki konsep yang kuat dasar yang kuat riset yang kuat juga untuk melaksanakan dan membuktikan bahwa karya kita layak untuk dipasarkan nah ini nah ini fashion ini merupakan karya khususin kalian airplane dress teman-teman pernah lihat sebelumnya ini menggunakan remote control kalau dibilang bu ini busana mau kemana nah disini fungsi sudah dianggap selesai artinya teman-teman bisa diajak untuk berpikir teknologi seperti itu ya untuk menegaskan bahwa saya ini bahwa karya ini bisa disepadankan dengan percepatan teknologi saat ini meski tidak fungsi bukan tidak bisa dipakai ya tapi fungsi dianggap sudah selesai kita lihat disini adalah unsur etnik siapa yang tidak tahu kebaya Melayu nah disini kita breakdown menjadi pola di breakdown artinya bukan dirusak ya dirusak kalau dalam rekon itu artinya dirusak artinya dibongkar kembali sehingga menciptakan suatu bentuk baru seperti ini dimana mana-mana ada kiki dan ini adalah kiki yang dilajarkan sebelah sini kemudian menciptakan suatu bentuk baru pada akhirnya seperti ini nah ini adalah interpretasinya dan ini adalah saya dibantu teman-teman mahasiswa untuk menciptakan suatu produk baru dan ternyata bentuknya imajiner gitu dan memang mereka berpikir kreatif untuk menemukan suatu konsep-konsep baru berikutnya adalah saya cipur saja nah ini adalah idenya dari apa nih si gale-gale menggunakan kemeja nah kemeja ini di adopt gitu dipecah lagi direkayasa lagi sehingga muncul tampilan seperti ini jadi tampilan betul-betul unik untuk teman-teman yang concern usahanya di bisnisnya private silahkan ya ini seperti ini juga menggunakan material etnik seperti ini dan ini adalah proses kreatif rancangan saya kira begitu mohon maaf atas kekurangan saya kembalikan pada teman Novi silahkan teman Novi baik terima kasih Ibu telah menyampaikan materi yang luar biasa Bapak Ibu dan teman-teman peserta seminar selanjutnya kita dengarkan pemaparan materi yang terakhir beliau merupakan seorang fashion designer volume Indonesia Abangda Junot Puta Barat kepada Abangda Junot Puta Barat dipersilakan selamat menikmati Abangda Junot Puta Barat enggak ada headset kalau enggak pakai headset lebih kenceng suaranya bang suara batak buat bang sebentar terima kasih sudah belum kira-kira sudah bang buat teman-teman tim pelaksana terus yang aku hormatin juga thank you buat Prof. Dr. Harun Setompul terus salam kenal juga buat Ibu Ernawati buat Ibu Wiwe terus ada dosen aku juga salam kenal juga yang kita belum pernah tetap muka so hari ini nah kalau dari saya sebenarnya saya lebih karena saya bertindaknya langsung di lapangan berarti yang saya kerjakan itu langsung ke produk seperti itu nah tapi sebelum saya mengelola produk itu sendiri biasanya saya itu tuh banyak melakukan kayak reservasi dan mempelajari halnya baru dulu jadi which is kayak aku itu kan dikenalnya sekarang itu lebih ke ulos jadi saya memang seperti yang juga dikatakan Ibu Wiwin tadi kita itu harus punya segmentasi jadi saya memang udah ngambil segmentasi saya so jadinya saya pilih dan putuskan untuk si jenis ulos itu sendiri nah lagian dari kecil saya juga sudah lumayan fasi dengan si ulos karena dari lingkungan keluarga juga berterakil yang sama dan si ulos ini sebelum saya menjadi sebuah produk sebenarnya dulu teori-teori yang tadinya yang udah telah disampaikan para narasumber yang lain itu benar banget ya jadi kayak dulu tuh sebelum aku awal-awal mulanya itu berterakil bidang fashion itu ambisiusnya sangat tinggi ya jadi kayak semangatnya itu berapi-api sehingga jadinya tuh kayak lagi ngeciptain desain ya desainnya itu yang heboh kurang heboh gitu-gitu jadinya untuk pembatasan segmentasinya itu kurang tepat nah terus udah gitu itu juga pentingnya bersosialisasi dengan desainer dan yang lain ya apalagi dengan senior-senior yang lainnya jadinya saya belajar bahwasannya ternyata satu poin apalagi kita di Indonesia yaitu seorang fashion designer di Indonesia itu gak akan hidup tanpa kain tradisional ya sebelumnya saya juga nerima itu kayak maksudnya gimana gitu nah ternyata bener banget jadi kayak selain menjadi desain itu menjadi autentik seperti itu jadinya desain art itu punya ciri khas sendirinya kayak gitu walaupun contohnya nih yang megang ulus itu juga banyak tapi ulus itu tuh dari fashionnya desainernya sendiri itu juga bakalan ketahuan yaitu garis desainnya itu ke arah mana dari produk yang udah dia ciptakan jadi kalau bicara soal produk yang saya kolola jadi sekarang itu saya itu telah merubah cara kerja saya yang dari dulu itu yang saya suka banget itu yang bajunya heboh yang tadi itu menjadi bentuk yang bentuk ready to wear jadinya nah tapi sebelum memproduksi si produk itu karena kan kita itu kan hidup di misalnya kita itu kan di Indonesia kain itu semuanya punya filosofi kain itu semuanya punya filosofi terus kain itu ada tuh yang makna-makna tersendirinya bahkan dari satu daerah itu bisa menghasilkan banyak sekali jenis tenunan banyak sekali fungsi-fungsi tenun itu sendiri itu kayak biasanya ini dikasih ke siapa biasanya ini dipakai di adat yang seperti apa itu juga banyak sekali nah jadi saya itu sebelum mengelolasi kain ulos konsennya ke ulos karena saya tadi memproduksi si ulos itu ya jadi saya mempelajari asalnya kayak gitu terus kayak yang tadi aku bilang juga itu kayak fungsinya buat apa terus yang satu lagi materialnya apa nah sekarang lebih senangnya lagi jadi kayak penelun itu mungkin sih dari kayak tadi juga topik kita tuh selalu mengadopsi soal kenapa selalu terinspirasi dari luar negeri sebenarnya jujur-jujurnya aja saya sebagai seorang yang maksudnya langsung terjun di dunia bisnisnya artinya yang langsung memang nge-handle di bagian etnik itu semuanya akan saling bersinergi dengan waktu jadi kalau dibilang sebenarnya bukan mengikuti tren orang luar atau orang barat bukan tapi sebenarnya karena gagas tidenya mereka gagas bentuknya mereka itu ya memang menjadi inspirasi kita karena mereka juga kan berpakaian itu sesuai musim nah itu juga yang membuat saya menjadinya mengkelaskan produk saya sekarang ya itu tuh tidak jadi untuk membahas soal kayak seperti bahannya ini panas bahannya ini tipis kita harus mencari bahan yang ada enggak kok enggak selamanya harus harus berpikiran untuk kadang-kadang begini anak kami-kami anak muda ini ketika kalau ada dikasih masukan yang kayak begitu itu enggak dipilah-pilah jadinya langsung pikirannya kalau oh bahan bulus itu tebal oh bahan tendung dari Bali itu tebal kayaknya berarti memang enggak cocok pasarnya dibuat baju itu enggak bisa sebenarnya bisa aja semuanya tergantung sementasi dan lokasi apa yang mau dirancang dulu kan gitu nah terus udahnya gitu lagi anak muda sekarang itu saya perhatiin sih dinamis ya bakalan bergeraknya apalagi ide-idenya sekarang kayak yang tadi Ibu Nini bilang itu memang makin liar-liar tapi liar-liarnya itu dalam kutip yang positif jadi kayak kita enggak bakal bisa ketinggalan sih selagi semuanya apalagi pelaku kreatifnya itu bareng-bareng karena terus terang aja sometimes kalau anak-anak muda itu yang tinggal kita di Indonesia itu banyak banget yang langsung down kalau kan ceritanya si tenun-tenun tadi ini kan punya filosofi jadi banyak kadang-kadang faktornya yang dari lingkungan kita juga itu ngomongnya ih kok begitu sih ih kok ini sih kok begitu kok begitu kok begitu jadi kayak semuanya itu serba masuk dari kritikan jadinya pelaku-pelaku muda ini yang mau kreatif ini jadinya itu kayak aduh ini takut salah nanti jadi takut salah terus udah gitu nanti aduh nanti jadi bumurang buat diri sendiri kayak gitu nah padahal sebenarnya kalau saya juga bisa ngomong fashion itu gak ada batasannya sama sekali apalagi kalau udah ke produk selagi kamu mempelajari selagi kita mempelajari si bahan dasar yang mau kita kelola tadi kayak gitu terus dulu juga apa namanya jadi desain saya itu sejak tiga tahun lalu saya itu udah berubah apa namanya garis desainnya jadi saya itu udah memang mengarah ke bentuk ready to wear dan ready to wear ini sangat 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 efektif sekali jadi kali kita semuanya bisa contoh jadi karena ini memang paling cepat untuk membantu seorang pelaku kreatif apalagi di bidang fashion ya kalau saya lebih konsen ke baju saat ini ke produk lain saya belum jadi ini bakal sangat sangat cepat untuk masuk ke pasaran jadi perputarannya kita juga langsung bisa dapat terima apalagi kalau desain kita berhasil diterima oleh pasar kayak gitu terus nextnya lagi saya so sorry saya gak ngasihapin apa nomornya nah itu koleksi saya itu koleksi pertama dengan tenun si tenun itu nah ragi hotang ya nah yang ini edisi kedua versi untuk si ragi hotang dan ini saya juga masih mengadopsi si gale-gale jadi memang saya ngambil warnanya dan tenun yang dipakai si gale-gale ya jadi transpirasinya memang dari si gale-gale saya ubahnya itu ke bentuk kreatif so di desain yang ini sangat variatif ya saya ciptainya sangat variatif jadi kayak bisa sangat santai ya bisa sedikit dipakai buat ke pesta ada yang bisa juga dipakai ke musim dingin kayak gitu nah jadi memang kita harus kreatif kayak dibilang ibu dining tadi memang harus sangat kreatif mengelola si fabric yang kita punya ya jadi kayak tenun teknik yang kita punya you choose bisa bisa apa aja dan dengan garis tanganmu yang original kayak gitu nah jadi udah gitu sekarang ini saya juga lagi fokus ke bagian cowok karena menurut saya sekarang pria-pria ya maksudnya cowok-cowok itu gak kalah tendinya sama cewek jadinya saya juga sekarang lagi lagi konsen ngeluarin produk untuk cowok tuh kayak gini ini sekarang lagi diminatin banget nah saya juga bersyukurnya sekali untuk saat ini adalah semua orang sekarang berlomba-lomba untuk lebih baik kayak ini adalah salah satu jenis tenun ya ini namanya si bolang tapi si bolang itu sekarang udah diciptakan dengan banyak variatif dan juga dengan teknik yang yang baik dan kan kita itu dulu kemarin saya pernah baca kalau fashion itu termasuk salah satu industri yang merusak dunia nomor satu terbesar kayak gitu itu kayak merasa terpukul tapi kalau kita pertimbangin dan kita kebelakang emang benar sih jadi karena kita banyak sampahnya banyak limbahnya kayak potongan-potongan kecil itu kita malas ngolahnya kayak gitu nah untuk si bolang yang saya pakai ini ini dia dibilangnya ini adalah salah satu jenis tenun namanya si bolang terus di rename lagi jadinya si bolang indigo jadi tenun ini udah dicelup dengan pewarna jadi untuk mendapatkan segmentasi luar dengan story pencelupan atau dengan story kainnya mereka itu juga bakalan lebih gampang menerima produk kita kayak gitu lalu kalau dari segi pemasaran ya sebelum ke pemasaran saya sih biasanya lebih konsen lagi untuk ke pembuatan produknya jadi kayak pembuatan produk itu saya juga selalu berangkat sama ilmu desain yang artinya saya harus merancang terlebih dahulu produknya ini hasilnya akan menjadi seperti apa jadi saya seperti biasa harus merancang dulu si tenunnya dia bagusnya akan dibuat menjadi seperti apa seperti itu nah tapi kalau teman-teman ada yang bergerak di bagian pengen fokus ke bagian wedding itu juga sangat bagus tapi lebih harus konsentrasinya tinggi kayak untuk mendapatkan karakter yang kuat jadi teman-teman harus memilih satu tenun yang harus pengen diangkat kayak gitu nah kayak ini jadinya kalau kita mau jualan gitu ya maksudnya produk yang mau dijual itu harus ke hal lain jadi dari foto ini contohnya kita bisa lihat ya tenunnya itu sampai motifnya itu kita bisa lihat secara utuh secara baik bisa dinikmati oleh orang yang lihat kayak gitu nah kalau kalau ini bicara kita mau kita itu menjadi pelaku yang ini apa namanya butiknya itu sistem by request kayak gitu tapi kalau aku sekarang ini tuh menjadi turun jadi dulu saya sangat konsen di bagian seperti ini itu kayak 2-3 tahun lalu tapi sekarang saya ngambil job disk yang di bagian ini tuh udah udah kecil karena saya sekarang udah lebih konsen ke bagian yang si ready to wear itu nah kalau ke bagian ready to wear itu kita bisa menempus pasar dengan sangat cepat ya sekarang kalau saya bisa sekarang saya sampai ke strategi untuk pemasaran produknya kita jadi kalau untuk ready to wear itu enak banget jualnya apalagi di masa sekarang sosial media itu bisa digunakan bisa menembus siapa aja dimana aja gak ada batas waktunya kayak gitu pokoknya enak banget tapi sekarang anak-anak muda banyak yang pengen memulai di bisnis ini tapi gak tahu menggunakan sosial medianya dengan tepat ya kayak gitu jadi sekarang itu saya lagi konsen juga buat ready to wear pokoknya saya lagi ngejar ready to wear soalnya enak banget ngerjain ini sekarang saya sekarang lagi produksi jaket ya which is ini jaketnya kan kita di Indonesia juga semuanya gak panas ada daerah yang dingin ada daerah yang panas so kita bisa menciptakan ya produk itu dengan analisis sendiri artinya ini dari lingkungan kita kira-kira seberapa besar nih yang bakalan bisa ngambil ini kayak gitu nah kalau saya terus terang segmentasinya itu memang untuk usia yang tidak terlalu matang gitu artinya untuk anak muda ibaratnya sampai batasan 40 tahun 35 tahun sampai 40 tahun so menurut aku aku kayak buat jaket ini ini bakalan bisa banget dipakai cowok dan cewek ini jadi bakalan nanti ada unisexnya gitu so jadi ini bakalan bisa dipakai daily karena denim sendiri aja juga kita udah pake sehari-hari kan dan kita tau sendiri untuk denim itu gimana tingkat apa namanya enak dipakai atau gak enaknya se apa jeans terus yang ulos yang saya pake ini juga tidak terlalu tebel sih jadi apalagi untuk dipakai daily kayak di malam hari kayaknya it's okay terus pergi ke daerah-daerah dingin ini juga cakep banget kayak gitu nah jadi satunya lagi dari segi pemasaran produk nah sekarang kan banyak banget tuh juga aplikasi-aplikasi yang lapak dalangan bisnis yang bisa secara online itu juga terus terang sangat membantu kita nah sekarang nah sekarang saya lagi menyusun itu memilih salah satu itu karena menurut saya itu sangat-sangat efisien dan sangat mempengaruhi pasar luas ya jadi sosial media sekarang itu menurut saya adalah temennya anak-anak muda sekarang untuk berjualan jadinya kita bisa tetap berkreasi tetap tetap bisa produktif kayak gitu apalagi di masa pandemi sekarang kan maksudnya banyak kita kegiatannya yang dipatasi eksempel kayak buat peragaan busana itu kan kita lagi lagi susah izinnya untuk saat ini kayak gitu nah kalau dari saya dan tim saya terus terang kita lebih memilih untuk menciptakan produk terus memasarkan produknya hingga produk ini desain ini berhasil dan bisa diterima oleh masyarakat atau pasar kayak gitu kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan baik terima kasih kepada Abang Dajunot dan untuk seluruh peserta yang ingin melihat atau koleksi Abang Dajunot boleh mengikuti atau memfollow akun at Junot Forhuta Barat terima kasih baik baik teman-teman masuklah kita ke acara sesi tanya-jawab kepada seluruh peserta dipersilahkan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat yang telah tersedia baik langsung saja disini sudah ada penanyaan pertama kepada Abang Dajunot dari saudari kita kalau saya boleh tahu saya minta saran dari Abang Dajunot Bukabarat bagaimana cara membuat usaha kecil-kecilan seperti daily coaches kepada Abang Dajunot diperkuatkan oke ini pertanyaannya bagus banget jadi buat teman-teman semuanya yang ada disini ini perlu ini perlu aku bagiin ke kalian jadi dulu saya itu waktu masih kuliah dan saya lama selesai kuliahnya karena saya dari kuliah itu udah membangun si bisnisnya gitu maksudnya badan bisnisnya itu aku udah bangun jadi dulu itu saya itu udah mulai menciptakan produk walaupun itu produknya keluar dari kamar saya sendiri berarti ingat dari kamar saya sendiri berarti kamar saya untuk tidur saya pakai untuk memproduksi produk jadi gak usah khawatir gak usah terlalu mikirnya jauh kalian gak usah terlalu jauh mikirnya kalian harus punya bangunannya kalian harus punya apa namanya peralatan yang lengkapnya gak kalian hanya perlu mengatur strateginya jadi kayak dulu kan saya juga belum punya maksudnya mesin yang lengkap tapi kan kita selaku fashion designer selaku kita yang punya idenya selaku kita yang yang punya apa yang bakalan mengkonsepsi produk itu kita kan juga bisa memakai tenaga orang lain itu tenaga tenaga kerja itu maksudnya jadi kalau untuk menciptakan produk bisa dimulai dari hal kecil apapun jadi gak usah takut jadi kalian bisa jadi kita jadi kita itu bisa memanfaatkan semuanya jangan berpikir untuk menciptakan satu produk itu murli dengan 100% tangan kalian sendiri kalau begitu nanti kalian bisa cepat mati guys thank you baik terima kasih ya bang da kepada peserta yang lain dipersilahkan untuk bertanya di kolom chat terima kasih selamat menikmati baik disini ada juga pertanyaan di kolom chat disini dari saudari Nur Aini sejauh ini media sosial adalah tempat promosi yang paling cepat beri saya saran beri saya saran abang apa-apa saja yang bisa diterapkan agar semakin menarik lagi produk yang kita buat kepada abang dajunot di perselakan oke jadi ya itu benar sosial media sebutlah salah satunya instagram nah jadi jalan keluarnya adalah kamu harus menunjukkan kalau kamu itu memang lagi mempersiapkan sesuatu kamu harus menunjukkan kalau kamu itu memang lagi menciptakan sebuah produk dan produk ini itu adalah produk yang yang baik gitu kalau secara teori kan kita biasanya kalau ngerjain sebuah produk kan kita punya yang namanya secara kerjanya kayak gitu kan kayak ibaratnya pembelian materialnya waktu menjahitnya waktu buat polanya waktu dekorasinya terus waktu packagingnya itu kan biasanya sebelum masa sosial media ada itu kan biasanya kita buatnya itu secara teori secara tertulis gitu nah ini kan ada sosial media sekarang nah itu bisa kalian munculkan di sosial media kalian jadi apalagi dengan produk baru ini wajib sekali kalian harus melakukan sering-sering update soal hal yang baru yang pengen di share ini kayak gitu jadi ibaratnya nih kayak saya sekarang saya lagi ngeluarin saya lagi memang benar-benar kalau saya ngangkat si bahan si bolang indigo saya yang tadi yaitu kemeja yang biru yang gitu tadi yang jaket biru nah itu kalau teman-teman lihat Instagram saya saya sehari-hari pasti mengeluarkan sosok si kulos itu jadinya orang-orang yang melihat Instagram saya orang-orang yang mengunjungi Instagram saya bisa bisa secara cepat terdokter dengan produk apa yang mau kita keluarkan dan menurut saya sejauh ini itu sangat efisien saya gunakan hingga 85% selebihnya bisa saudara-saudara bisa teman-teman selang-selingi dengan aktivitas kalian it's okay pokoknya produknya harus keluar di sosial media kalian secara rutin setiap hari kalau bisa itu mengutukkan sekali baik terima kasih abang nampaknya ada satu lagi pertanyaan dari kolom chat dari saudari Unice menurut abang kajunot dalam menciptakan busana lebih penting bahan atau desain dalam hal ready to wear kepada abang gadis persilakan lebih penting cipta lebih penting cipta busana lebih penting bahan bahan dan desain itu itu gimana ya ngomongnya itu tuh hal yang sangat berdekatan hal yang bisa dipisah which is kayak gini apalagi kita di Indonesia kan bukan kayak di luar negeri kalau di luar negeri ada musim panas ada musim gubur ada musim dingin jadi baju yang keluar itu udah pasti adalah baju yang langsung ke segmentasi musimnya nah kalau di kita Indonesia itu lumayan sulit dipisahin tapi masalahnya kalau untuk busana itu bahan dan desain itu di Indonesia menurut aku sih itu hal yang sejalan tapi sejauh ini teman-teman menurut aku sih etniknya Indonesia etnik Indonesia kayak tenun bla 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 semuanya batik itu menurut saya juga sopan masih oke dipakai di Indonesia dalam keseharian-hari juga masih oke nah apalagi di era sekarang itu kan era sekarang itu eranya orang-orang buat foto OOTD hari ini lagi pakai apa with brand apa gitu-gitu kan gemix matchnya itu pakai apa dan dipakai kemana kayak gitu nah jadi kalau teman-teman konsen ke satu nih lebih ke bahan contohnya tapi tidak mempertimbangkan dari segi desain ya bisa kemungkinan ya produknya juga gak jalan bisa juga dengan salah satu kalau dari salah satunya desainnya itu bagus banget ya tapi dari skill contohnya dari skill dari teknik kita penyelesaiannya ya jahitnya itu gak rapi terus bahannya juga gak enak dipakai bolong-bolong kayak gitu kan customer juga bakalan kecewa dengan produk yang begitu jadi bagusnya sih kalau untuk menciptakan busana ya bahan material dan desain boleh dipertimbangkan untuk sejalan thank you baik terima kasih ya bang da baik selanjutnya disini ada pertanyaan dari kolom chat dari saudari Tina Sumaya perkenalkan nama saya Tina Sumaya saya ingin bertanya kepada Ibu Nini bagaimana cara kita menciptakan sebuah produk produk kita sehingga terlihat original meskipun kita mengambil referensi dari produk lain atau melakukan sistem ATM amati tiru modifikasi pada Ibu Nini diperkelakan terima kasih teman Novi baik kepada teman siapa tadi namanya Syah Tina Sumaya Sumaya pada teman Sumaya jadi begini teman Sumaya tadi ada juga pertanyaan untuk dari Bang Juno tadi meskipun tidak ke saya gitu ya cuma si Yunike tadi yang teman Yunike tadi bertanya bagaimana kalau misalnya merancang busana juga dia menggunakan bahan etnik juga namun apakah yang diduankan apakah desainnya atau bahan etnik gitu ya kalau saya bilang sih keduanya dan untuk menjawab teman Sumaya teman Sumaya ini ada 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 saya beri nilai tambah pertanyaan bagus kenapa seperti yang kita ketahui tadi untuk memunculkan ekonomi kreatif adalah menuntut orang-orang dengan sumber daya kreatif jadi yang namanya kreatif itu punya prasarat tersendiri gitu prasarat tersendiri itu tadi memang tidak datang dari mana-mana kecuali datang dari sendiri-sendiri karena kita yang menghimpun informasi tersebut pada diri kita untuk menghasilkan karya yang orisinil itu perlu teman-teman menggali adaptasi mengeksplor kira-kira kemungkinan yang bisa digunakan teman-teman milenial ini untuk menggali hal-hal yang siapannya inovatif artinya ketika kita mengambil gagasan dari dari luar gitu dari konsep barat memang mereka menawarkan kalau kalau saya menawarkan mereka satu yang simpel dan kalau rasional penggunaan secara struktur maupun fungsi mereka lebih realistis dan mereka memang penciptaan karya busananya itu memang kepada konsep-konsep casual artinya orang tidak mau berpakaian ribet saat-saat ini gitu namun trik kita untuk bisa masuk ke dalam konsep etnik tadi adalah kita bisa menggunakan kalau kita tergantung ini kita juga target market kita target market kita ini sekarang kita posisinya di mana apakah tingkat lokal regional atau internasional nah kita tinggal masukkan unsur-unsur tersebut atau paling tidak gini ketika kita ingin karya kita bersifat original gunakanlah tren global apa itu tren global itu banyak informasinya dan perancang-perancang dunia banyak mengadopsi dari situs-situs tertentu misalnya kalau tren forecasting ramalan tentang tren ramalan tentang warna apa yang terjadi di masa depan dan itu akan mempengaruhi sikap kita dalam mengolah bahan warna dan garis-garis struktur yang pada akhirnya memanciptakan suatu estetika secara visual nah itu dia yang membedakan kita tadi dari karya orang lain dan orisinal adalah kita coba mengolah mengolah dengan tidak hanya meniru saja namun kita bisa menyempadankan kondisi kita di sini pasar kita namun saya pikir jangan terlalu takut kalau berkarya karena justru saat-saat ini orang kalau kita bicara tren global seperti saya kemukakan di awal bahwa orang-orang yang berpikir global itu dia tidak mau didikta oleh mode dia tidak mau didikta oleh desainer meskipun dia desainer terkenal nah ini kan tantangan bagi desainer untuk menciptakan opsi-opsi padanan-padanan artinya kita memberikan keluasan bagi konsumen untuk memilah sendiri bayangkan saja kalau dulu jeans itu tidak boleh masuk ke kantor atau dipadankan dengan jaket misalnya nah sekarang jeans sudah bisa dipadankan dengan jaket penggunaan kebaya itu sudah-sudah bergeser kalau dulu kebaya digunakan oleh ibu-ibu nah sekarang anak muda boleh menggunakan kebaya bahkan digunakan dengan jeans sekalipun namun begitu pun ada ada tips-tips tertentu dalam penggunaan tersebut kalau saya bicara tadi dalam konteks bahan idealnya kalau saran saya banyak-banyak teman-teman mengeksplorasi material saya tidak punya latar belakang tentang tenun tidak masalah selama teman-teman mau belajar selama teman-teman mau beradaptasi selama teman-teman mau ikut trend dan membuka dan membuka pikiran membuka mata dan kesempatan itu pasti akan datang kepada teman-teman jadi tenun itu merupakan jalan gerbang awal bagi teman-teman memang pada awalnya akan teman-teman merasa susah namun ketika masuk teman-teman akan menemukan suatu energi-energi yang positif suatu energi-energi yang saya tidak tahu itu mungkin gini ya kalau kita punya impian seru alam ini akan membentuk suatu sinergi suatu energi yang positif ke arah kita dan akan memandu kita untuk menemukan passionate kita di bidang tersebut jadi teman-teman tetap bergerak di bidang kain dan tetaplah bergerak untuk menghasilkan karya-karya produktif seperti itu karena banyak pasar di luar sana yang membutuhkan karya-karya kreatif nah jika ingin karya orisinal cobalah untuk memodifikasi mengumpulkan ide-ide dan itu memang diperlukan riset riset fashion yang secara memang mendalam namun itu bisa disederhanakan artinya teman-teman harus tahu betul dan sadar bahwa saya ini ini punya karakterisnya saya dan saya punya norma dan punya batasan dan punya standar ketika saya mengeluarkan ini dan punya konsep sendiri yang takutnya tadi mungkin pertanyaannya kalau bisa dilanjut terjebak pada hal-hal yang memang sifatnya meniru karya orang lain atau tidak memiliki originalitas iya ketika dia mencoba meniru tanpa ada upaya untuk memodifikasi sekecil apapun modifikasi yang teman-teman buat itu akan mengeciptakan suatu suatu peluang suatu konsep yang pada akhirnya itu akan lekat di diri teman-teman sekalian sebagai seorang pengusaha di masa depan ingat apapun usaha yang kita lakukan kita harus percaya diri kita harus orisinil dan kita harus memang adaptasi dan buka pikiran seluas-luasnya nah tadi kan dibilang juga sama Bang Junot bahwa sosial media itu jadi teman gitu bahkan dia bisa membantu kita untuk mempromosikan bayangkan aja kalau kita bicara usaha itu bisa bicara brand kalau brand itu sudah terbentuk dengan baik di masyarakat itu akan menular kecepat lainnya karena promosi yang sebaik baik informosi adalah ketika not just on media tapi ketika itu dikenakan oleh orang lain dan orang merasa merasa dengan berpakaian tadi seperti tadi menunjukkan safe aktualisasinya nah bagaimana ciri-ciri busona untuk menunjukkan safe aktualisasinya nah itu sepertinya teman siapa tadi pernah nanya itu bisa membuat standar gitu dan bisa mengukur apa yang sedang terjadi di dalam siklus-siklus produksi busona dan kose-kose sedang berjalan dan itu tidak mudah teman Sumaya walaupun tidak mudah bukan berarti teman Sumaya tidak bisa melakukan atau teman-teman milenial lain tidak bisa melakukan artinya penuh perjuangan arus penuh perjuangan yang keras untuk mencapai hal tersebut saya kira begitu saja mudah-mudahan bisa menjawab baik terima kasih Bu karena mengingat waktu disini saya akan membacakan pertanyaan yang terakhir dari kolom chat dari saudari Izzatijanna selamat siang perkenalkan saya Izzatijanna dari Tata Busana Unimet Stambu 2017 sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada para narasumber atas ilmu yang telah diberikan disini saya ingin bertanya kepada Ibu Nini bagaimana kita menemukan unique selling point dari brand yang kita dari brand kita yang mampu bersaing dari tahapan-tahapan apa saja yang harus kita lakukan dalam menemukan jati diri brand kita sekian terima kasih atas jawabannya kepada Ibu Nini dipersilakan terima kasih kepada teman Izzatijanna atas pertanyaannya untuk menemukan point selling ya sama tadi juga kita ini sebelum membangun usaha kita harus tahu ini konsep kita mau mau kemana jadi image orang sebelum masuk ke butik kita ke toko kita ke usaha kita dia akan lihat gitu ini mencerminkan apa gitu apakah itu mencerminkan karakter saya apakah itu saya apakah karena karena begini konsumen itu akan terpenuhi keinginannya ketika dia itu menemukan produk produk yang memang memenuhi kebutuhan kebutuhannya jadi kebutuhan dasarnya kebutuhan dianya apa di produk itu itu akan menjadikan itu istilahnya jadi point selling kita gitu selain marketing ya tentunya marketing tidak bisa dilepaskan satu lagi labeling jadi label pun begitu itu juga kalau kita bicara nanti terlalu panjang gitu ya ada manajemen label manajemen label itu juga harus dipahami juga bahwa ada ada ketika kita meluncungkan suatu label label itu memang harus memang kita harus menciptakan label tersebut dan tidak bisa hilang timbul hilang timbul jadi harus punya konsistensi meskipun kita bergeraknya pelan-pelan tapi teman-teman percayalah jangan pernah menyerah karena namanya label ini akan dibentuk dari awal makanya saya suka bilang sama anak-anak muda idealnya sih kalau usaha seperti ini bisnis itu harus dimulai dari usia usia muda karena itu ada masa-masa apa ya naik turun naik turun naik turun dan tidak bisa tiba-tiba langsung jadi besar artinya itu punya proses dan memang dibangun dengan istilahnya kalau dibilang sih dengan air mata juga ya kadang bisa ditipu di sana ditipu di sini juga ada kita banyak lah menemukan karakter pelanggan karena kalau saya bilang suatu usaha itu dibangun dengan banyak pertimbangan menguatkan dana yang tidak besar upaya juga harus maksimal dan memang orang-orang yang dibergerak di entrepreneur ini business fashion ini memang harus-harus kuat tapi serendah-rendahnya teman-teman membuka label usaha walaupun masih kecil itu pasti pulang yang besar apalagi teman-teman tahu misalnya memposisikan brandnya labelnya dan social media itu merupakan saran yang efektif saat ini dan satu lagi itu adalah manajemen yang mungkin saya di dalam posisi ini tidak layak saya bicara seperti itu karena saya bukan di bidang saya tapi dalam kontek fashion merchandiser itu itu ada ada poin-poin memang penting yang menjadi pertimbangannya nanti bisa nanti di lain kesempatan mungkin akan kita bisa bicarakan lebih spesifik karena memang itu butuh bahasannya kajian yang memang cukup cukup panjang seperti itu begitu saja mudah-mudahan bisa menjawab teman hijati baik terima kasih di sini ada satu pertanyaan lagi yang ingin ditanyakan oleh saudari Siti Hariani selamat siang selamat siang terkenalkan nama saya Siti Hariani dari Tata Busana Unimet ingin bertanya kepada Ibu Nini apakah busana redditware dapat digolongkan busana busana tugol kelas atas baik kepada Ibu di persilakan terima kasih teman Novi baik saya coba jawab ya pertanyaan dari teman Siti Hariani ini maksudnya redditware redditware itu untuk kelas atas gitu ya 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 terima kasih jadi begini redditware itu sebenarnya busana siap pakai namun sekarang ada istilah baru namanya fast fashion fast fashion itu adalah busana yang memang mengadopsi gaya retail kelas atas untuk dihadirkan dengan dihadirkan dengan konsep yang lebih menjangkau ya kelas menengah gitu misalnya contohnya ada teman-teman mungkin pernah kenal produk jarah jarah ini adalah suatu perusahaan redditware namun dia mengadopsi gaya-gaya fast fashion begitu pun harganya mahal paling murah itu 1 juta itu 1 juta atau di atas 500 ribu gitu harganya jadi saya tahu kemarin ada pernah saya cross-check gitu ya nilainya apanya itu dan memang desain mereka itu sesuai dengan harga yang mereka tawarkan memang dari teknik jahitnya terus desainnya juga seperti jadi sebenarnya banyak ditawarkan coba coba teman-teman silahkan nanti lihat perbandingan antara produk-produk ready to wear jarah sama satu lagi ini kebutuhan karena kita di kota Medan yang ada di butik bukan butik sih sebenarnya dia pada garmen Marks & Spencer nah Marks & Spencer itu sebenarnya menawarkan gaya hidup gitu justru dia menawarkan gaya hidup kenapa kita tidak menawarkan juga gaya hidup seperti itu jadi teman-teman yang bergerak di sini pun kenapa kita tidak menawarkan konsep-konsep tenun dengan teknik pola yang memang yang unik yang memang yang tidak ada di apa ya tidak di tidak dimiliki oleh orang lain gitu dan itu kartanya kita dan itu dibangun dari kita apalagi pemilihan motif-motif yang lebih spesifik gitu jadi itu bisa membantu karya teman-teman untuk bisa adaptif lah di dalam persaingan bisnis saat ini seperti itu mungkin ada yang belum saya sempat jawab tadi sudah ibu sudah terima kasih baik terima kasih ibu atas jawabannya sebelum menyutup sesi tanya-jawab kita disini kepada ibu nining adakah closing statement yang ingin disampaikan kepada teman-teman peserta terima kasih teman-teman jadi gini kalau saya sifatnya hanya memotivasi ya karena saya karena saya seorang dosen saya pikir teman-teman yang milenial ini banyak ide banyak kesempatan yang memang harus dikembangkan dan saya yakin dan insyaallah industri kita akan bergerak maju ke depan jika teman-teman ini mau membuka pikiran mau mencoba jangan takut kalau misalnya apa ya jangan takut mencobalah gitu ya jadi teman-teman bisa teruslah belajar mengadaptasi menggali dari banyak hal detail bahkan isu-isu sentral itu layak teman-teman jadikan menjadi suatu peluang untuk menghasilkan suatu produk orisinal banyak peluang teman-teman jika teman-teman membuka pikiran membuka wawasan maka saya suka bilang sama mahasiswa di kelas you are what you see you are what you wear jadi we are what we read kita adalah apa yang kita baca kita adalah apa yang kita lihat kita adalah apa yang kita pakai jadi apapun yang kita kenakan saat ini di kita itu adalah kita itu bagaimana how to how we communicate ourselves to others jadi bagaimana kita membangun apa ya komunikasi kita orang lain salah satunya adalah dari pakaian jadi dengan pakaian tersebut teman-teman bisa menginspirasi orang menginspirasi konsumen nantinya untuk bisa menjadi dirinya sendiri saya pikir begitu terima kasih baik ibu terima kasih kembali selanjutnya kita dengarkan closing statement dari abang da junot hutabarat kepada abang da dipersilakan abang da menyampaikan closing statementnya oke jadi kalau dari saya pokoknya jangan takut untuk memulai jadi apapun yang lagi teman-teman pikirin apapun sekarang ide teman-teman yang lagi punya masih dalam pikiran please wujudin dalam bentuk nyatanya karena kalau dia udah kebentuk terlepas terlepas dari itu udah bagus udah sempurna atau bahkan jelek jadi dari hasil pertama itu kita bisa mendapatkan evaluasi jadi dari nanti produk pertama kita itu bakalan tau apalagi yang harus diperbaikin oh kayaknya ininya kurang bagus kayaknya ininya harus perlu diperbaikin jadi jangan takut sekarang punya apa aja terus masih batasan skillnya masih sampai mana aja semuanya pokoknya elemen-elemen yang buat kalian itu yang buat kita itu menjadi lemah please dibuang jauh-jauh dulu ciptakan produknya terus ingat satu hal juga harus bangga sama yang namanya produk ciptaan sendiri itu aja sih baik terima kasih ya Bang Baiklah teman-teman peserta seminar dengan berakhirnya sesi tanya-jawab dan closing statement yang telah disampaikan oleh Ibu Nining dan Abang Dajunot maka berakhirlah acara sesi tanya-jawab kita selanjutnya disini saya akan membacakan poin-poin penting yang telah disampaikan oleh pemateri kita pada hari ini yang pertama dari Ibu Ernawati bisnis passion merupakan bisnis yang tidak ada putusnya dan memulai bisnis harus memiliki keberanian selanjutnya dari pemateri Ibu Win-Win poin-poin menarik yang dapat disimpulkan dari materi Ibu adalah saya memiliki interpretasi pengertian yang berbeda-beda karena memiliki koneksi dengan berbagai aspek kehidupan manusia yang sangat luas selanjutnya pemateri yang ketiga dari Ibu Nining mengangkat etnik sebagai karakter bangsa dengan kreatif industri dan menjadikan kreatif industri harus memiliki yang pertama dilakukan adalah mengenali konsumen kemudian menentukan peluang pasar kemudian selanjutnya adalah karakteristik produk dan tujuan mendesain adalah memperbaiki bukan untuk memperbaiki agar kita dapat agar tidak tertinggal dan melibatkan sosial media dalam penjualan selanjutnya yang terakhir dari pemateri Abang Dajunot yaitu seorang presenter di Indonesia harus menggunakan etnik Indonesia kemudian menjadikan sosial media sebagai wadah untuk mempromosikan produk agar produk dapat terpasarkan dengan jangkauan yang luas baik terima kasih kepada seluruh pemateri dan peserta yang antusias dalam mengikuti rangkaian acara inti dari webinar ini saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama memandu acara inti kemudian saya pamit undur diri dan forum seminar saya kembalikan kepada saudari Winda selaku MC sebelum mengakhiri acara webinar mari kita berfoto bersama melalui zoom untuk peserta diminta untuk mengaktifkan kamera selamat menikmati Terima kasih. 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 Ijen ini ya Bu Terima kasih Bu Terima kasih Selamat sehat Kami semua Bye-bye Si Junot Terima kasih Bang Junot Yang telah berpartisipasi Thank you Terima kasih